Guru Hao Tuan Hao ada di sini. Silakan masuk. Berjalan di jalan, banyak pedagang menyambut Zichen dengan hangat. Hanya dalam waktu setengah bulan, reputasi Zichen telah menyebar jauh dan luas. Melihat Zichen, para pedagang dalam suasana hati yang baik, tetapi Zichen dalam suasana hati yang buruk. Di belakangnya, ada dua orang kultifator dan prime. Mereka tidak berusaha menyembunyikannya, dan mulut mereka penuh dengan sarkasme dan senyum dingin. Mereka tampaknya telah menduga bahwa Zichen akan pergi dalam beberapa hari. Zichen sudah dalam suasana hati yang buruk. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan, jadi dia tidak berminat untuk memarahi mereka. Namun, ekspresi provokatif dari kedua orang ini menyebabkan kemarahan di hati Zichen meningkat. Jadi dia duduk dan mengumpat. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengulangi kata-katanya, yang membuat kedua kultifator dan prime begitu marah hingga mereka ingin membunuh. Namun, keduanya masih bisa mengendalikan diri dan tidak pergi. Namun setelah beberapa saat, keduanya berbalik dan pergi, asap mengepul dari kepala mereka. Tunggu saja, kalau berani, jangan pernah pergi. Namun, tidak seperti sebelumnya, dua orang yang kepalanya mengepulkan asap itu masih berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Benar saja, kata-kata kasar ini menyebabkan mereka menerima rentetan kutukan marah. Kutukan itu bergema di seluruh pasar. Mereka berdua pergi dalam keadaan menyedihkan, dan para penonton di sekitarnya memandang Zichen dengan kagum. Ayo, ayo, ayo. Semua orang sudah bosan menonton. Ayo kita lanjutkan makannya. Sambil menunjuk daging panggang di depannya, Zichen tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Guru Hao. Terima kasih, Guru Hao. Suasana hampir sama seperti setengah bulan lalu. Semua orang mulai makan, makan dengan lahap, dan mengobrol sambil makan. Mereka secara khusus membicarakan hal-hal di luar pasar, dan berita yang berguna dan tidak berguna datang silih berganti. Benar, Master Hao, apakah Anda berencana untuk tinggal di sini selamanya? Tiba-tiba, seorang kultifator bertanya. Tentu saja, Tuan Hao kaya. Bahkan jika Anda tinggal di pasar selama ratusan tahun, itu tidak akan menjadi masalah. Ada kultifator dan prime di luar sana. Master Hao tentu saja akan tinggal di sini. Mari kita bersaing dengan mereka dalam hal kesabaran. Banyak orang berbicara. Zichen tersenyum, menatap mereka, dan berkata, Aku tidak akan tinggal terlalu lama. Aku akan pergi dalam satu atau dua hari. Kemudian dia melihat ke arah kerumunan. Sudah takdir untuk bisa berkumpul di sini. Semuanya, makanlah sepuasnya. Guru Hao, izinkan kami bersulang untukmu. Guci-guci anggur pun dibawa ke atas. Setelah makan dan minum sepuasnya, Zichen membayar tagihan dan berpamitan kepada orang banyak. Ketika dia kembali ke penginapan, kerumunan penonton bubar satu demi satu dan pergi mencari penginapan untuk beristirahat. Dalam hati mereka, mereka sedikit banyak kecewa dengan kepergian dewa keberuntungan. Kerumunan itu segera bubar, hanya menyisakan satu orang. Dia masih memegang setengah tusuk sayap ayam panggang di tangannya, dan tatapan matanya yang mabuk tiba-tiba menjadi sangat tajam. Tiran barbar, kau akan mati saat meninggalkan tempat ini. Cahaya dingin berkelebat di matanya saat dia dengan ganas menggigit sisa tusuk daging sayap panggang, bahkan menelan tulang-tulangnya. Setelah menghabiskan sayap panggangnya, ia bersendawa dengan campuran anggur dan daging panggang sebelum berjalan keluar pasar. Begitu kau mendapat tempat untuk memasuki medan perang kuno, ingatlah untuk berhati-hati. Selain binatang buas, kau harus berhati-hati terhadap orang lain. Semua jenius dari wilayah selatan mungkin berkumpul di sana. Mungkin bahkan prajurit tingkat langit akan muncul. Begitu kembali ke penginapan, Zichen mendengar transmisi suara pria paru baya itu. Ekspresinya berubah serius. Wilayah selatan tak terbatas, dan ada banyak ahli dan pasukan. Di seluruh wilayah selatan, tanah kekacauan hanyalah setetes air di lautan. Namun, medan perang kuno kali ini benar-benar mengumpulkan semua jenius dari wilayah selatan. Zichen tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Namun, hal terpenting saat ini adalah meninggalkan tempat ini dan mencari tempat. Berita kepergian Zichen dengan cepat menyebar ke telinga para ahli alam inti. Wild Wolf dan Heifeng adalah orang-orang yang telah mengalami kesengsaraan petir surgawi dan memiliki senjata inti. Kekuatan mereka juga luar biasa di antara para ahli. Anak ini sangat licik dan licik. Apa yang dia katakan dengan santai kemungkinan besar adalah kebohongan, kata Heifeng. Itu benar. Wild Wolf menganggup dan berkata, dia pasti sudah menduga bahwa ada orang di antara kalian yang memata-matainya. Itulah sebabnya dia berkata begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang ahli alam inti. Perketat pertahanan dan biarkan mereka terus memata-matainya. Mungkin anak ini ingin menyamarkan yang palsu sebagai yang asli dan menyelinap keluar. Mata Wild Wolf bersinar dengan cahaya dingin. Asalkan dia berani keluar, kita bisa menghajarnya. Sial, dia terlalu sombong. Seorang ahli yang pernah dimarahi Zichen berkata dengan penuh kebencian. Zichen berdiskusi dengan Biksu di penginapan selama dua hari dan memutuskan untuk pergi pada hari ketiga. Selama waktu ini, ia membuat beberapa persiapan. Dua hari berlalu dengan cepat dan hari ketiga pun tiba. Pagi-pagi sekali, saat matahari kemasan baru saja terbit, banyak petani berkumpul di pintu masuk pasar. Mereka semua bergegas keluar pagi-pagi sekali, dan banyak dari mereka berkelompok tiga hingga lima orang. Tepat saat orang-orang di pasar terkejut, pintu pasar terbuka. Banyak orang berhamburan keluar pasar seperti banjir. Mengapa ada begitu banyak orang? Melihat kerumunan itu, ahli alam inti yang bertanggung jawab atas pengawasan tercengang. Apakah orang barbar itu sudah keluar? Tanya seorang ahli alam inti. Tidak, dia masih di penginapan. Ahli alam inti yang bertugas mengawasi menjawab. Tidak mungkin, ada begitu banyak orang. Bocah itu pasti sudah keluar. Semuanya, hati-hati. Bocah itu pasti ada di antara kerumunan. Wolf melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan suara berat. Semakin banyak orang meninggalkan pasar. Sudah ada lebih dari seratus orang. Meskipun ada banyak orang, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Zichen dan Biksu itu tidak dapat ditemukan. Tangkap mereka dan cari dengan saksama. Bocah itu mungkin menggunakan teknik penyamaran. Black Wind juga berteriak. Tentu saja, dia menggunakan indra spiritualnya. Sebelum kelompok kultifator tahap inti sari dan bisa bergerak, para kultifator Uair yang menyerbu keluar tiba-tiba berhamburan bagai banjir, lalu menyerbu ke segala arah. Kejar, kejar mereka, teriak Black Wind. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar orang-orang yang berhamburan. Berhenti, kalian semua berhenti, atau kalian akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin ahli alam inti bergema di langit. Ada juga sedikit niat membunuh. Beberapa orang di langit mendengar dan segera menghentikannya. Namun, masih banyak orang yang mencoba melarikan diri. Berhenti, kenapa kau berlari? Jika kau terus berlari, kami akan membunuhmu tanpa ampun. Seorang ahli alam inti yang mencoba melarikan diri terhenti. Tatapan matanya penuh dengan dingin. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Aku hanya ingin mendapatkan lebih banyak batu vitalitas. Dihentikan oleh ahli alam inti, Yukong Ketakutan. Batu vitalitas apa? Kemarin, seseorang memberitahu kami bahwa jika kami meninggalkan pasar hari ini, kami akan mendapatkan satu batu vitalitas bermutu tinggi. Jika kami dapat berlari sejauh 10 mil, kami akan mendapatkan dua, dan seterusnya. Semakin jauh kami berlari, semakin banyak batu vitalitas yang kami dapatkan. Mendengar ini, ahli alam inti sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Apa-apaan ini, dia ingin membunuhnya dengan tamparan. Setelah membunuh Yukong dengan mudah, ia mengejar target berikutnya. Banyak ahli alam inti mengejar Yukong yang melarikan diri. Beberapa terbunuh, dan beberapa pingsan. Sambil melihat sekeliling, mereka semua menggelengkan kepala. Tidak ada target. Sial, apakah kita terjebak? Melihat orang-orang yang tidak mendapatkan apapun, Black Wind tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Di mata Wolf, ada sedikit rasa dingin. Kemudian, dia berteriak, pergi dan lihat apakah kedua bocah nakal itu masih ada di penginapan. Pintu penginapan itu terbuka paksa. Kemudian, suara panik para ahli alam inti terdengar. Oh tidak, mereka tidak ada di sini. Sialan, apa mereka kabur? Wolf geram. Weng, tepat saat itu, suara gemetar terdengar dari kejauhan. Kehampaan terbelah, dan awan-awan di langit berhamburan. Di langit, muncul cermin yang bersinar. Cermin itu berukuran puluhan meter, dan sinar cahaya yang indah bersinar turun. Itu cermin kuno. Wolf menoleh. Cahaya dingin bersinar di matanya. Ini adalah cermin kuno yang istimewa. Kekuatan serangnya tidak terlalu kuat, tetapi dapat menembus semua ilusi. Itu adalah kartu truf terakhir kelompok itu. Itu ditempatkan di jalan setapak menuju bagian dalam penginapan. Sekarang, itu diaktifkan. Melihat ke arah cahaya itu bersinar, ada seorang pendeta botak dan seorang pemuda yang tidak dikenal di dalam cahaya itu. Di pelukan pemuda yang tidak dikenal itu, ada seekor kera iblis. Itu mereka. Mata serigala liar itu berkedip-kedip saat mengeluarkan raungan keras. Ia langsung berubah menjadi monster besar dan menyerbu. Hentikan mereka. Pada saat yang sama, para ahli alam inti lainnya juga bergegas menuju Zichen dan Biksu itu. Sialan, apa-apaan ini. Zichen menatap cermin kuno yang pecah dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Dalam cahaya itu, Biksu itu menampakkan tubuh aslinya. Ia juga tertekan. Rencananya selama beberapa hari terakhir hampir berhasil. Siapa yang mengira akan ada cermin yang pecah? Dengan tubuh asli mereka yang terekspos, keduanya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melarikan diri. Ledakan. Saat berlari, aura mengerikan muncul di sekitar mereka berdua. Pada saat yang sama, senjata inti mereka muncul. Bersinar dengan cahaya keemasan, mereka menghantam para ahli alam inti yang menghalangi jalan mereka. Suara mendesing. Kera iblis juga muncul pada saat ini. Ia terbagi menjadi puluhan klon, masing-masing memegang senjata inti. Memancarkan aura yang mengerikan, ia menghantam para ahli alam inti. Melihat begitu banyak serangan dan klon, pikiran para ahli alam inti menjadi kosong. Mereka secara tidak sadar ingin menghindar. Jangan menghindar. Bertahanlah. Jangan menghindar. Hentikan mereka. Tak lama kemudian, suara para ahli alam inti terdengar. Ledakan. Pertarungan sengit pun terjadi. Banyak serangan energi yang menenggelamkan ketiganya. Medan perang kuno yang hanya dibuka sekali setiap seribu tahun akan segera dibuka. Banyak kekuatan di negeri Bethlehem mulai berebut tempat. Mereka telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan satu token demi satu token. Namun, token tersebut bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah kesempatan untuk mendapatkan tempat. Untuk ini, kelima penguasa kota Chaos secara khusus telah membuka lapangan percobaan. Ini adalah dunia kecil yang telah ditemukan. Mereka telah membuka pintu masuk, dan tempat untuk memasuki medan perang kuno ada di dalamnya. Beberapa kekuatan yang lebih kecil telah membawa para ahli dan token mereka. Setiap token dibatasi hingga lima orang. Beberapa kekuatan membawa empat atau lima token dan mengirim puluhan ahli. Mereka bertekad untuk mendapatkan tempat. Pintu masuk ke dunia kecil dijaga oleh banyak ahli alam inti. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang datang untuk ikut bersenang-senang. Keluarga Luo telah datang. Astaga, mereka benar-benar mengeluarkan empat token. Berdasarkan fakta bahwa setiap token bernilai setidaknya 100 ribu batu asal bermutu tinggi, itu berarti 400 ribu. Di tengah seruan itu, 20 anggota keluarga Luo terbang di udara dan memasuki dunia kecil. Ada juga orang-orang dari klan Ning. Mereka juga datang dan mengambil dua token. Di tengah seruan itu, satu demi satu kekuatan datang. Mereka semua ada di sini untuk mencari titik-titik itu. Tidak perlu menjelaskan aturannya. Setiap orang yang masuk tahu bahwa, sengaja atau tidak sengaja, banyak kekuatan yang bersaing dengan jumlah token yang mereka miliki. Ledakan Pada saat ini, langit bergetar. Setelah itu, aura yang kuat melonjak di langit. 472 Getaran di langit tiba-tiba datang. Semua orang tercengang. Mereka yang hendak memasuki dunia kecil itu juga berhenti tanpa sadar dan melihat kekejauhan. Ledakan Ledakan Getaran di langit terus berlanjut, dan semakin dekat. Ini adalah suara pertempuran. Saat getaran semakin dekat, kekosongan di langit tiba-tiba terkoyak, dan retakan besar muncul, menyebar ke segala arah. Ada orang-orang yang bertarung. Dengan gelombang energi yang begitu kuat, seharusnya ada banyak ahli inti dalam. Di luar dunia kecil, banyak kultifator yang melihat kekosongan itu terkoyak terkejut. Hanya orang-orang dari pasukan utama yang acuh tak acuh. Di bawah kekosongan yang terkoyak, dua titik hitam kecil muncul. Mereka adalah dua sosok, dan mereka terbang menuju dunia kecil. Berhenti Berhenti Orang-orang barbar sialan Aku akan menghajar kalian Berhenti Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berlari dan memarahi orang Beranikah kamu berhenti dan melawan Raungan marah terdengar dari langit Sosok-sosok muncul satu demi satu, memancarkan aura inti dalam yang kuat Dengan sekali pandang, jumlahnya tidak kurang dari 50 Jumlah ini lebih besar dari sebelumnya Di luar dunia kecil, para ahli yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang Begitu banyak ahli inti dalam mengejar dua orang Apa yang terjadi? Namun, tak lama kemudian, keterkejutan itu berubah menjadi keterkejutan Karena kedua titik hitam itu semakin dekat, mereka melihat kedua orang itu dengan jelas Yang satu adalah seorang pemuda, dan yang satunya lagi adalah seorang pendeta Keduanya terbang di langit Ya ampun, sekelompok ahli inti dalam sedang mengejar dua orang ahli inti dalam Ini tidak bisa dipercaya, apa yang mereka berdua lakukan hingga memancing lebih dari 50 ahli inti dalam untuk menyerang pada saat yang sama Orang-orang di udara di luar dunia kecil berseru kaget Setiap orang dari mereka membelalakan mata mereka Bahkan para ahli inti primal dari pasukan utama pun terkejut Zichen dan Biksu itu semakin dekat Keduanya berlumuran darah, dan semangat mereka lemah Mereka telah menderita berbagai tingkat cedera, tetapi merupakan keajaiban bahwa mereka dapat melarikan diri dari sekelompok ahli inti dalam dan bertahan hidup selama lebih dari 10 hari Senjata inti dalam di tangan mereka memancarkan aura yang menakutkan Setiap kali mereka mendekati para ahli inti dalam, senjata inti dalam mereka dapat memblokir satu atau dua serangan Ini adalah senjata pil Melihat benda-benda di tangan kedua Yukong, semua orang tercengang Kedua Yukong sebenarnya memegang dua senjata pil Hal ini membuat banyak Naschenkor Eksentrix yang tidak memiliki senjata pil menjadi iri Ekspresi mereka berfluktuasi, dan mata mereka berbinar Dibandingkan dengan para kultifator dan Yuan ini, para kultifator Yuskai lainnya jauh lebih belak-belakan Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan saat mereka terus menatap Zichen dan Biksu itu Mereka tampaknya sedang menghitung siapa yang lebih lemah Namun, banyaknya ahli primal core di sekitarnya membuat mereka sangat waspada Mereka hanya bisa menekan keserakahan mereka Hentikan mereka, mereka memiliki Yuan cair Cepat dan hentikan mereka, mereka punya senjata alkimia dan esensi unsur cair Melihat mereka berdua dengan cepat mendekati pintu masuk dunia kecil, para ahli dan origin di belakang mereka menjadi cemas Mereka mengejar mereka dari pinggiran, dan jumlah mereka hanya bertambah Namun, mereka tidak dapat membunuh musuh-musuh mereka Hal ini menyebabkan kemarahan mereka mengalahkan keserakahan mereka, dan mereka berbicara tanpa ragu-ragu Begitu Yuan cair muncul, hal itu menyebabkan keributan besar Banyak tatapan sekali lagi jatuh pada Zichen dan Tyron Segera, seorang ahli inti primal melangkah di depan Zichen dan Tyron Di belakangnya, para ahli sangat gembira Token, pakar inti primal itu tidak berekspresi saat dia berteriak dingin Suara mendesing Zichen mengeluarkan token itu dan melemparkannya jauh-jauh Token itu membentuk lengkungan indah di udara dan mendarat di tangan ahli primal core Pihak lain menangkap token itu, meliriknya, dan mengangguk Setelah melirik tombak panjang di tangan Zichen, dia menghindar ke samping Oleh karena itu, di bawah tatapan tak percaya dari para ahli inti primal Zichen dan Tyron bergegas memasuki dunia kecil itu Dalam sekejap, semua orang tercengang Apa yang terjadi? Mereka memiliki esensi unsur cair dan senjata alkimia Bagaimana mereka bisa menaruhnya di dunia kecil? Saat semua orang linglung, kutukan marah datang dari belakang mereka Apakah kau benar-benar bodoh? Kami memintamu untuk menghentikan mereka Tetapi kau malah membiarkan mereka masuk Apakah kau tidak mendengarku berbicara tentang esensi unsur cair? Apakah kau tuli? Atau kau sengaja memasukkannya? Kau menganggap kata-kata kami seperti angin lalu? Apakah kau sengaja menentang kami? Atau kau mencari kematian? Mereka telah mengejar lebih dari 10 juta mil Dan kemarahan di hati mereka telah lama membara Melihat Zichen dan Tyron memasuki dunia kecil Kemarahan ekstrim ini langsung meledak Jumlah mereka lebih dari 50 Dan mereka mendekat dari langit Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh Mengaduk-aduk angin dan awan ke segala arah Mereka menatap orang yang memegang token itu Seolah-olah mereka siap bertarung Namun sebelum pihak lain sempat menjelaskan Suara dan yuan terdengar dari sisi penguasa Sangguan Cuan Ming? Apa maksudmu dengan membiarkan mereka masuk? Sangguan Cuan Ming? Ekspresi para ahli primal kor yang telah mengejar Zichen Sejauh ribuan mil berubah seketika-ketika mereka mendengar nama ini Nama ini tampaknya memiliki kekuatan magis aneh Yang bergema di benak mereka Dan kemudian mulai menyebar ke bawah Langsung memadamkan kemarahan di hati mereka Kekuatan magis dari nama ini jelas cukup kuat Setelah memadamkan amarah Masih ada sedikit kekuatan yang membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es Sangguan Cuan Ming, klan sangguan Mata para ahli primal kor dipenuhi rasa takut Ini adalah raksasa sejati Kekuatan penguasa di Bethlehem Lens, raja yang absolut Pada saat ini Mereka benar-benar memarahi seseorang dari kekuatan penguasa Dan bahkan mengatakan bahwa pihak lain sedang mencari kematian Banyak ahli primal kor tidak bisa menahan gemetar Mereka yang memegang token berhak memasuki dunia kecil Pakar yang bernama Sangguan Cuan Ming itu melirik acuh-ta'acuh ke arah para pakar primal kor Lalu tatapannya menyapu ke seluruh kelompok di langit Tatapan acuh-ta'acuhnya berubah dingin Gelombang niat membunuh tiba-tiba muncul dari lebih banyak ahli klan Sangguan Langsung mengunci para ahli inti primal Ekspresi mereka yang awalnya ketakutan berubah menjadi ketakutan Dan banyak dari mereka berkeringat dingin Namun, gelombang niat membunuh ini menghilang secepat datangnya Ketika menghilang, suara dingin Sangguan Cuan Ming terdengar Jika kamu ingin belajar dari orang lain, tekan kultifasimu dan pergilah ke dunia kecil Akan ada pertempuran yang adil di sana Begitu dia selesai berbicara, Sangguan Cuan Ming berbalik dan pergi Para ahli inti primal menyadari bahwa tubuh mereka sudah basah oleh keringat dingin Adapun para ahli di kejauhan, mereka semua adalah ahli inti primal Mereka bingung mengapa ahli dari klan Sangguan ini acuh-ta'acuh terhadap Yuan Chair Mungkinkah klan Sangguan begitu kaya sehingga mereka tidak menaruh Yuan Chair di mata mereka Berdiri di kejauhan, para ahli inti primal yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia kecil juga bingung Adapun para ahli inti primal yang telah tiba di pintu masuk dunia kecil Setelah Zichen dan Tyran memasuki dunia kecil, mereka bergegas masuk, tampak terburu-buru Tidak ada yang peduli dengan para ahli primal core ini lagi Jumlah mereka lebih dari 50 orang, dan mereka adalah kelompok yang kuat Namun, di hadapan 5 penguasa, 50 orang tidak jauh berbeda dari 5 orang Saat ini, mereka hanya memikirkan 2 ahli primal core Apa yang harus kita lakukan? Para ahli inti primal saling memandang, tidak mau menyerah Paling-paling, kita akan menekan kultivasi kita dan masuk ke dalam untuk membunuhnya Kata seorang ahli yang pemarah Namun, begitu dia selesai berbicara Para ahli inti primal lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil Lelucon macam apa ini? Jika mereka masuk ke dalam untuk membunuhnya, kemungkinan besar mereka akan terbunuh Mereka berdua dapat membantai para ahli inti primal Di mata mereka, 50 dan 5 adalah sama Kenapa? Kamu tidak berani Ahli inti primal yang pemarah itu melirik mereka Dia bergabung kemudian dan tidak tahu seberapa kuat Zichen dan Tyron Jika kau ingin memberi mereka ahli primal core secara gratis, kau benar-benar bisa masuk Heifeng berkata dengan dingin Dia sedang dalam suasana hati yang buruk Apakah mereka sekuat itu? Mereka hanya 2? Tidak, 3 tikus kecil yang hanya tahu cara melarikan diri Pihak lain mencibir Benar, mereka adalah tikus Namun, ketiga tikus inilah yang membunuh seorang ahli inti primal yang memiliki senjata ahli inti primal hanya dalam waktu kurang dari 3 nafas Kata Wild Wolf dengan tidak senang Apa? Ekspresi pihak lain berubah Pemahamannya tentang Zichen dan Tyron terbatas pada ahli primal core dan Yuan Chair Heif Wild Wolf mendengus dingin Jelas, dia tidak punya niat untuk menjelaskan lebih lanjut Di sampingnya, seorang ahli inti primal menjelaskan dengan suara rendah Menyebutkan beberapa perbuatan Zichen dan Tyron Apa? Mereka benar-benar begitu kuat hingga membunuh 2 ahli inti primal Ekspresi pihak lain berubah lagi Dia sangat terkejut Tepatnya, ada 6, seseorang di samping menekankan Ekspresi pihak lain terus berubah Perbuatan keduanya berada di luar dugaannya Namun, sebagai ahli yang kuat yang telah selamat dari kesengsaraan Guntur Surgawi Dia jelas tidak akan takut dengan ini Setelah merenung sejenak, dia berkata Mungkin mereka sangat kuat, tetapi mereka hanya membunuh ahli alam Zephir biasa Tidakkah kamu perhatikan bahwa mereka yang masuk ke sini semuanya berada di tahap akhir alam Zephir Dan mereka semua adalah orang-orang dari kekuatan besar Setelah jeda, pihak lain berkata Jika saya tidak salah, mereka telah mengalami masalah Mungkin mereka telah terluka parah dan sekarang dalam bahaya Sedangkan bagi kita, bahkan jika kita menekan kultifasi kita Kita masih berada di puncak alam Zephir Ditambah dengan para ahli inti primal kita Apa yang perlu kita takutkan? Perkataannya masuk akal dan membuat banyak orang merasa tersentuh Hanya para ahli primal kor yang mengejar dari wilayah luar yang tidak terlalu mempermasalahkannya Sungguh lelucon Lebih dari 50 ahli primal kor tidak dapat membunuh pihak lain Menekan kekuatan mereka dan memasuki dunia kecil adalah medan perang utama pihak lain Memasuki dunia kecil sama saja dengan mencari kematian Di bawah tatapan dingin angin hitam dan serigala liar Sebenarnya ada 4 orang yang bersedia masuk Bagus Setelah membunuh para barbar Kita akan membagi cairan esensinya secara merata Kata keempat orang itu dengan keras dan penuh kepahlawanan Hal ini membuat banyak orang memutar mata mereka Kempat orang ini semuanya baru Mereka hanya melihat Zichen dan Tyron melarikan diri dengan luka serius Mereka belum melihat kekuatan tempur lawan yang kuat Berhenti Ini tempat ujian Bagaimana aku bisa membiarkanmu masuk sesuka hatimu Sangguan Cuan Ming muncul lagi Menghentikan mereka Tuan pertama Bukankah tadi Anda mengatakan bahwa kami bisa masuk Asalkan kami menekan kultivasi kami Salah satu dari mereka bertanya dengan nada yang sangat hormat Oh, apakah aku sudah mengatakan itu Senyuman jenaka muncul di wajah Sangguan Cuan Ming Benar, tuanku sendiri yang mengatakannya tadi Kata yang lain dengan serius Baiklah kalau begitu Anda boleh masuk Sangguan Cuan Ming tersenyum dan langsung minggir Hal ini mengejutkan keempat orang yang hendak melepaskan darah mereka Sosok keempat orang itu berkelebat dan menghilang di pintu masuk dunia kecil Sangguan Cuan Ming Apakah kamu tidak takut mereka akan mengambil kesempatan untuk merebut tempat? Salah satu dari mereka bertanya Jika mereka bisa keluar hidup-hidup Apa salahnya memberi mereka tempat? Sangguan Cuan Ming tersenyum Koma-koma-koma-koma-koma-koma titik P.S. Karena tekanan dan amarah Semangatnya hampir runtuh Jadi dia menutupi kepalanya dan tertidur Hanya satu bab yang diperbarui kemarin Hari ini, sebagai kompensasi Akan ada empat bab Berikut ini adalah beberapa keluhan Anda dapat memilih untuk melewatinya Menulis buku ini sangat menegangkan Dari awal hingga sekarang Setiap bab telah direvisi lebih dari empat kali Selama periode ini Setiap kalimat dan kata akan diubah Revisi semacam ini hampir menjadi masalah Saya tidak tahu efek penting apa yang ditimbulkan oleh revisi semacam ini Bagi setiap orang yang hanya membaca beberapa baris Tetapi saya ingin mengatakan bahwa revisi yang hampir patologis semacam ini Sangat memengaruhi kecepatan menulis Oleh karena itu Kecepatan pembaruan buku ini tidak cepat Rata-rata Hanya 8.500 kata per hari Akhir-akhir ini Saya berusaha untuk tidak terganggu oleh hal-hal sepele Dan memengaruhi suasana hati saya Saya berusaha untuk mempertahankan rata-rata 10.000 kata per hari Karena itu adalah sebuah keluhan Tentu saja hal itu bertentangan dengan dirinya sendiri dan tidak masuk akal 473 Seperti dugaan dunia luar Zichen dan Biksu itu mendapat masalah begitu mereka tiba di dunia kecil Keduanya berlumuran darah Dan semangat mereka sedang rendah Namun, mereka memiliki senjata ramuan yang tidak dimiliki oleh banyak ahli inti dalam Tentu saja Mereka didambakan oleh orang lain Begitu Zichen dan Biksu itu masuk, mereka dikepung Itu adalah kelompok Zephir sebelumnya Ada 20 orang, dan mereka berasal dari faksi yang sama Mungkin karena mereka melihat bahwa mereka berdua bukan orang biasa Mereka tidak langsung menyerang mereka Sebaliknya, mereka memilih untuk mengepung mereka Serahkan senjata ajaib kalian, dan kami akan membiarkan kalian pergi Kata pemimpin kelompok itu Dia adalah seorang pemuda berjubah ungu yang mewah Di usianya yang masih muda, dia sudah berada di tahap lanjut alam Zephir Jelas, dia adalah seorang jenius atau monster Para Zephir yang mengelilingi mengecilkan pengepungan lagi Dan mereka menatap keduanya dengan dingin Kalian berdua sudah sangat dekat Apa kalian tidak takut aku akan membunuh kalian semua dengan sekali tebasan? Zichen melihat sekeliling, dan tombak di tangannya bergerak Ketika semua orang mendengar itu, ekspresi mereka sedikit berubah Dan mereka melangkah mundur tanpa sadar Pengepungan meluas lagi Senjata eliksir sangat kuat Jika mereka mengepung mereka dalam jarak sedekat itu Mereka hanya akan mati lebih cepat Perkenalkan, namaku Lu Guan, dari keluarga Lu di kota Chaos Pemuda itu melangkah maju perlahan sambil tersenyum percaya diri Kalian sudah kehabisan tenaga Kalian tidak akan bisa bertahan lama Kita tidak perlu melakukan apapun Tanpa perawatan, kalian akan segera mati Jadi, serahkan senjata ramuan ajaib kalian Dan pulihkan diri dari luka-luka kalian Kau sungguh percaya diri Bibir Zichen melengkung membentuk senyum dingin Luka yang dialaminya dan luka biksu itu sangat serius Mereka tidak bersemangat, dan tubuh mereka berlumuran darah Jika mereka orang biasa, mereka mungkin sudah meninggal karena luka-luka mereka Namun, kedua orang ini bukanlah orang biasa Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan Kesabaranku terbatas Serahkan senjata ramuanmu, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu Aku bahkan bisa memberimu beberapa ramuan Wajah Luguan yang tersenyum langsung berubah dingin Kalau tidak, aku akan membunuhmu Gelombang niat membunuh melonjak, dan senjata roh bersinar terang Lebih dari sepuluh zefir tingkat lanjut berada di udara Dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh Waktuku terbatas Kalian cepatlah mengambil keputusan Kata Luguan dingin, lalu pada saat yang sama Dia melangkah mundur Luguan mundur dari kepungan, dan energi mengalir keluar dari tubuhnya Energi-energi ini melesat ke langit Seolah-olah telah menyatu menjadi satu Aura kekuatan hidup dari sembilan belas kultifator di area itu lenyap Berubah menjadi aura kekuatan hidup yang bahkan lebih kuat Yang tidak lebih lemah dari milik patriark inti Ini adalah formasi serangan gabungan Ekspresi Zichen dan Tyran sedikit berubah saat mereka melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing Saat Xiaochen masuk, dia berhadapan dengan formasi serangan gabungan Jelas, persaingan untuk mendapatkan slot memasuki dunia kecil akan sedikit sulit Apa, masih belum menentukan pilihan? Tanya Luguan dingin Jangan khawatir, kami sedang menunggu seseorang Kata Zichen, santai seperti biasanya Menunggu Siapa yang kita tunggu? Bala bantuan Luguan mencibir Zichen menggelengkan kepalanya Tidak, kami sedang menunggu musuh kami Oh, lihat, mereka ada di sini Zichen menunjuk ke belakang Luguan Huff, mari kita lihat trik apa yang bisa kamu mainkan Hanya Luguan yang menoleh Seperti yang diduga, dia melihat musuh pihak lain Ada empat dari mereka, semuanya adalah patriark inti Pada saat ini, mereka telah menekan kekuatan mereka dan datang ke dunia kecil ini Ekspresi Luguan sedikit berubah, dan dia tampak sedikit tidak wajar Dia ada di sana Pada saat ini, keempat orang itu mendapati Zichen terkepung dan bergegas menghampiri Haha, kami sudah lama menunggumu Sekarang, serahkan eliksirmu Pada saat ini, sebuah pikiran spiritual bergema di udara Kekosongan itu terbuka tanpa suara, dan sesosok tubuh tinggi melangkah keluar dari sana Rambutnya hitam seperti tinta, dan setiap halai rambutnya berdiri tegak seperti jarum baja, memancarkan cahaya dingin Sepasang mata merah darah menatap dingin ke arah keempat orang itu Apa itu? Ekspresi keempat orang itu berubah Mereka datang terlambat dan belum pernah melihat kera iblis yang telah berubah Kera iblis memiliki aura yang ganas dan memegang tongkat hitam di tangannya Tongkat hitam itu memancarkan aura kuat yang hanya dimiliki oleh senjata eliksir Meskipun mereka belum pernah melihat si kera iblis, mereka dapat melihat keserakahan dan permusuhan di matanya Mereka langsung bereaksi, mengeluarkan senjata eliksir atau mengerahkan yuanqi mereka untuk bersiap bertempur Ledakan Si kera iblis sudah melancarkan gerakan pertama Tongkat panjang di tangannya menari-nari, dan cahaya hitam pekat menyala Dengan aura seperti gunung, tongkat itu mengenai salah satu master eliksir Para eliksir master meraung, dan yuanqi dalam tubuhnya melonjak liar Membentuk perisai cahaya pelindung satu demi satu untuk memblokir serangan Pada saat ini, tiga eliksir master lainnya juga melancarkan serangan mereka Dua dari eliksir weapon bersiul, mengenai sisi tubuh demon ape Teknik pertarungan lainnya mengenai kepala demon ape Ledakan Kemanapun tongkat panjang itu lewat, perisai cahaya pertahanan para eliksir master langsung hancur Menyebabkan langit dan bumi berguncang Saat ekspresi para eliksir master berubah, tongkat panjang itu menembus pertahanan mereka dan menghantam kepala para eliksir master Ceritan melengking terdengar, disertai dengan suara dentuman keras Tongkat panjang itu menghancurkan tubuh para eliksir master, dan darah serta daging berceceran Sebuah cincin roh dan para eliksir master jatuh ke tanah Dengan satu pukulan, si kera iblis dengan mudah mengalahkan seorang master eliksir yang telah menekan wilayah mereka Setelah itu, tubuh padatnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan beberapa serangan menyapu melewatinya, membubarkan sosok ilusi itu Tidak jauh dari situ, luguan yang melihat pemandangan ini benar-benar tercengang Makhluk yang tidak dapat dijelaskan ini benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu Sejak kapan monster iblis sekuat itu muncul di dunia kecil ini? Ekspresi para master eliksir lainnya juga berubah Pertarungan belum berakhir, tepat saat sosok ilusi kera iblis itu terpencar, kekosongan di belakang master eliksir lainnya terbuka tanpa suara Sosok tinggi kera iblis muncul lagi, dan tongkat panjang di tangannya menghantam lagi Ledakan Sebuah ledakan tumpul, disertai dengan darah dan jeritan melengking, terdengar pada saat yang sama Master eliksir lainnya dikalahkan dengan mudah, dan master eliksir dan cincin rohnya jatuh ke tumpukan daging dan darah Hanya dalam sekejap, dua dari empat eliksir master yang datang sudah mati, dan demon ape hanya melancarkan dua serangan Ekspresi dua master eliksir lainnya berubah drastis Meskipun mereka memegang senjata eliksir, mereka tetap ketakutan Setelah itu, mereka berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun Mereka mengutuk nasib buruk mereka Mengapa mereka bertemu dengan makhluk sesat itu begitu mereka masuk, lalu melarikan diri dengan panik Bunuh kera iblis, jangan biarkan satu pun hidup Setelah suara dingin Zichen berakhir, dua ahli ramuan yang tersisa menyadari bahwa mereka salah, sangat salah Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan ekspresi menghina dan meremehkan dari orang lain ketika mereka berempat berbicara tentang distribusi yuan cair Mereka bersekongkol, begitu pikiran itu muncul di benak mereka, mereka merasakan langit menjadi gelap dan sebuah tongkat besar jatuh Tidak, seru kedua eliksir master, dan mata mereka dipenuhi rasa takut Mereka mendesak eliksir weapon mereka untuk menangkis dan mundur Rasa kasihan sudah terpancar di mata lu guan Ini adalah pintu masuk ke dunia kecil, tetapi bukan pintu keluar Mereka tidak bisa keluar, melihat Zichen dan Biksu itu lagi, lu guan merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya Ketika lu guan menoleh lagi, dia mendapati bahwa pintu masuk ke dunia kecil itu telah berubah Itu telah menjadi pintu keluar Namun sebelum dia bisa melihat lebih dekat, ada getaran keras di langit Ledakan, senjata eliksir terlepas dari tangannya dan terbang keluar secara diagonal Langit bergetar, dan tongkat hitam dari binatang iblis yang tidak dikenal jatuh di kepala para master eliksir Mereka hanya beberapa meter jauhnya dari pintu keluar, tetapi hari ini, beberapa meter itu terasa seperti selamanya Satu eliksir master meninggal di tengah jalan Tiga dari empat yang datang sudah meninggal Hanya tersisa satu eliksir master Keberuntungannya tidak buruk, dan dia sudah berlari ke pintu keluar Tubuhnya menyala dengan cahaya, yang disebabkan oleh soul ignition, membuat kecepatannya semakin cepat Pintu keluar tepat di depannya Dia bergegas dan melihat banyak eliksir master Dia melihat ekspresi terkejut dan mengejek di wajah mereka Dan dia juga merasakan bahwa kekuatan tempur di tubuhnya telah sepenuhnya mencapai level eliksir master Namun sebelum ia sempat menghela nafas lega, ia merasakan puncak kepalanya menjadi gelap Sebuah tongkat hitam pekat melesat keluar dari pintu keluar, tiba di atas kepalanya, dan menghantamnya dengan keras Ledakan Di bawah tatapan tercengang para master eliksir, ledakan lain terdengar Darah berceceran lagi, dan daging cincang menutupi seluruh lorong Senjata eliksir, esensi eliksir, dan cincin roh jatuh ke dalam daging cincang, berlumuran darah Sebuah tangan hitam besar muncul dan meraih ketiga benda ini, tidak peduli dengan darah dan daging yang menodainya Di sekeliling mereka, para master eliksir saling memandang satu sama lain Di kejauhan, Wild Wolf dan Heifeng mencibir dengan jijik Mereka sudah menduga kejadian ini, tetapi mereka masih terkejut dengan kecepatan kematian mereka Melihat tumpukan daging itu, ekspresi sangguan Chuan Ming tidak berubah Dia melambaikan tangannya, dan daging serta darah itu menghilang Dengan lambayan tangannya yang kedua, pintu keluar dari dunia kecil itu kembali menjadi pintu masuk Terlalu menakutkan, siapa orang kulit hitam itu Dia benar-benar membunuh seorang ahli eliksir dengan senjata eliksir hanya dengan satu serangan Apakah ini orang ketiga yang mereka bicarakan? Dia sangat menakutkan Suara orang-orang yang menarik nafas dingin terdengar dari mana-mana Semua orang di klan Yu tercengang Adapun para ahli inti dalam itu, wajah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan Mereka adalah orang-orang yang ingin melihat keadaan keempat orang itu Mereka tidak menyangka akan melihat pembantaian yang begitu mudah Di tempat kejadian, selain para master eliksir yang terkejut Ada juga beberapa master eliksir yang wajahnya pucat Mereka adalah master keluarga Lu Mereka tentu saja melihat para master eliksir mengelilingi mereka berdua melalui lorong yang berubah sementara Pada saat ini, mereka dipenuhi kekhawatiran, takut akan memprovokasi mereka bertiga Namun, kekhawatiran ini jelas tidak perlu Karena ketika Kera Iblis mengambil senjata pil dari dunia luar dan menoleh lagi Sudah tidak ada seorang pun di sekitar Zichen Di mana dia, si Kera Iblis bertanya dengan rasa ingin tahu Pada saat yang sama, dia dengan cepat terbang menjauh dan berteriak Biksu sialan, jangan perjuangkan itu Ini jarahanku Lingkungan di sekitar Zichen kosong Luguan melarikan diri bersama orang-orangnya Dan Mong juga pergi untuk memperebutkan harta karun dengan Kera Iblis dengan kecepatan tercepatnya Kita bagi dua, teriak Mong Tidak, master eliksir itu milikku Aku hanya menginginkannya Senjata eliksir dan cincin roh itu milik Zichen Kata Sikra Iblis dengan keras Lalu apa yang kau berikan padaku? Kamu hanya menginginkan daging dan darahnya Jawaban Sikra Iblis membuat Zichen tertawa Pada akhirnya, Mong berhasil merampas senjata eliksir dan cincin roh Ia berjalan ke arah Zichen dan bertanya Mengapa kau tidak membunuh Luguan? Apakah kau benar-benar berpikir dia begitu baik hati Hingga memberi kita senjata eliksir untuk menyembuhkan luka-luka kita? Tentu saja tidak Zichen tersenyum dingin Dia hanya takut dengan kekuatan kita Setelah kita menyerahkan senjata eliksir Kekuatan kita akan melemah Kemudian, dia akan membunuh kita dan merampas senjata eliksir dari kita 474 Zichen membiarkan Luguan pergi dan tidak membunuhnya Bukan karena dia penyanyang Tetapi karena dia tidak ingin menimbulkan masalah Itulah yang dikatakan Danyuan kepadanya sebelum mereka memasuki dunia kecil Zichen cukup beruntung Dia telah bertemu dengan dua orang dari klan Sangguan Mereka berdua adalah anak buah Sangguan Feixiong dan tidak memiliki permusuhan terhadapnya Tanpa dikejar Danyuan Zichen dan Biksu itu menemukan tempat yang aman dan mulai menyembuhkan diri Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekitar mereka berdua Namun, cahaya kemasan di sekitar Biksu itu memiliki sifat Buddha dan sangat sakral Di sisi lain, cahaya kemasan di sekitar Zichen sangat tajam dan memiliki aura yang merusak Dua hari kemudian, mereka berdua pulih dari luka-luka mereka Kera Iblis yang bertugas menjaga mereka menyusut dan melahap Danyuan yang tersisa Danyuan mengandung energi yang kuat dan murni Namun, Zichen dan Biksu itu tidak dapat menyerapnya Sayangnya, Kera Iblis itu tidak peduli dan memakan Danyuan seperti permen Bahkan dikatakan bahwa energinya tidak murni Kera Iblis itu bersembunyi di lengan Zichen dan mulai memurnikan energi di Danyuan Namun, ia tidak tertidur lelap seperti terakhir kali Zichen dan Biksu itu mulai mencari celah Slot adalah token yang didistribusikan di dunia kecil ini Konon jumlahnya banyak Apakah seseorang bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntungannya? Tentu saja, ada kemungkinan juga untuk merebutnya dengan kekuatannya Dunia kecil itu hanya akan terbuka selama sebulan Setelah sebulan, dunia itu akan tertutup Jika tidak ada yang bisa menemukan celah Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka Ada banyak tempat di mana token itu bisa muncul Misalnya, di perut binatang iblis, di celah gunung, di gua, atau di lubang pohon Singkatnya, kemungkinannya sangat tinggi Zichen dan Biksu itu tampaknya memiliki tujuan Tetapi mereka juga mencari tanpa tujuan Sudah tiga hari dan kita bahkan belum melihat bayangan token Mungkinkah kita ditipu? Biksu itu tidak bisa tetap tenang Selama itu melibatkan manfaat, dia tidak akan pernah bisa tetap tenang Tidak mungkin, hanya saja kita kurang beruntung Setelah merenung sejenak, Zichen berkata, tidak usah terburu-buru Masih banyak waktu, kalau kita benar-benar tidak bisa menemukannya Kita hanya bisa meminjam dari orang lain Benar sekali, itu adalah cara yang paling aman dan terjamin untuk meminjam sebuah benda Biksu itu mengangguk setuju dengan saran Zichen Pintu masuk ke dunia kecil hanya dibuka selama lima hari Selama waktu ini, pasukan yang membeli token dapat mengatur untuk terbang ke dunia kecil Benar sekali, pada saat yang sama, setidaknya ada lima dunia kecil yang dibuka pada saat yang sama Dan ada lima kekuatan besar yang memantaunya bersama-sama Adapun keuntungannya, mereka dibagi rata di antara lima kekuatan besar Lima hari kemudian, pintu masuk ke dunia kecil itu hampir tertutup Dengan lambayan tangan sangguan Cuan Ming, pintu masuk ke dunia kecil itu menghilang Setelah itu, kelompok ahli itu mulai mundur Banyak penonton juga menghela nafas dan menoleh untuk pergi Dan Yuan, yang telah menunggu untuk membunuh Zichen, menjadi cemas Salah satu dari mereka menghentikan sangguan Cuan Ming dan bertanya Hei, tuanku, mengapa anda pergi? Kapan orang-orang di dalam akan keluar? Sangguan Cuan Ming menatap dingin ke arah pihak lain Pihak lain sedang dalam tekanan berat dan dahinya berkeringat Dia buru-buru minggir dan membiarkan sangguan Cuan Ming lewat Setelah sosok-sosok itu benar-benar menghilang, suara sangguan Cuan Ming terdengar Satu bulan lagi, 500 ribu kilometer ke selatan Mereka akan muncul di sana Ketika semua orang mendengar itu, mereka saling bertukar pandang Mencari pendapat satu sama lain Mereka semua adalah Dan Yuan, dan kekuatan mereka tidak jauh berbeda Oleh karena itu, mereka tidak memiliki pemimpin Pada akhirnya, semua orang mengangguk Cahaya dingin melintas di mata mereka Menunjukkan tekad mereka Ayo pergi, kita harus membunuhnya Oleh karena itu, kelompok ahli tersebut juga menuju 500 ribu kilometer ke selatan Saat ini, Zichen masih belum tahu bahwa sebelum dia pergi Sekelompok ahli Dan Yuan sudah menunggu di pintu keluar Klan Ning adalah pasukan kelas menengah di kota Chaos Klan mereka terutama menjual senjata dan memiliki beberapa tambang berharga Agar slot dapat memasuki medan perang kuno Mereka telah mengerahkan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya keuangan untuk membeli banyak token Hanya dunia kecil ini saja yang telah menggunakan 4 token Perlu diketahui bahwa harga lelang token dimulai dari 100 ribu primal seton bermutu tinggi Tidak ada batas atas Jika ditukar dengan primal seton bermutu rendah, harganya akan mulai dari 1 miliar Satu token bernilai setidaknya 1 miliar Hanya dunia kecil ini saja yang memiliki ratusan token Dan batu primal yang dilelang bernilai lebih dari 1 triliun Kesempatan sekali dalam seribu tahun untuk memasuki medan perang kuno Telah menghasilkan banyak kekayaan bagi kelima penguasa Pada saat ini, sekelompok 20 orang dari klan Ning sedang mencari celah Pemimpinnya adalah jenius klan Ning, Ning Yun Dia memimpin bawahannya dan mencari dengan santai Setelah berjalan beberapa hari tanpa menemukan apapun Lelaki parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya Tuan muda, kita jelas memiliki celah Mengapa kita tidak mencari celah kita sendiri? Mengapa kita mencari celah orang lain? Apa yang kamu tahu? Ning Yun meludahkan sehelai rumput kering di mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh Apakah kamu tidak pernah mendengar sebuah pepatah? Dirimu sendiri tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan milik orang lain Tetapi mereka juga mencari tempat mereka sendiri Mereka semua berada di tempat rahasia Mustahil bagi kami untuk menemukan mereka Ning Yun melirik pria parubaya itu dan berkata Apakah kamu tahu berapa banyak token yang ada di dunia kecil ini? 10. Jawab pria parubaya itu Benar sekali, 10. Bibir Ning Yun melengkung membentuk senyum mengejek Lalu, apakah kamu tahu berapa banyak token yang dimiliki pemiliknya? Bukankah 10? Tanya pria parubaya itu Dasar bodoh, bagaimana bisa begitu jelas? Ning Yun menatap tajam ke arah pria parubaya itu dan berkata Hanya ada 8 slot dengan pemiliknya Kemudian, dia mengumpat dengan keras, sialan 2 juta untuk 1 slot 8 slot sama dengan 16 juta Dan semuanya adalah batu primordial bermutu tinggi Kelima penguasa ini benar-benar serakah Pria parubaya itu tampaknya tidak mendengar keluhan itu Matanya tiba-tiba berbinar dan berkata Tuan muda, maksud Anda masih ada 2 slot yang belum ada pemiliknya? Tentu saja, ada lebih dari selusin pasukan di sini kali ini Beberapa dari mereka menghabiskan semua uang mereka untuk membeli token Bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan kesempatan? Puluhan pasukan telah menghabiskan banyak uang untuk membeli token Dan kemudian bersaing untuk mendapatkan slot Awalnya ada 10 slot, tetapi karena beberapa alasan objektif Slot tersebut dikurangi menjadi 2 Bahkan pria parubaya itu tidak tahu harus berkata apa saat ini Namun, mereka masih harus berjuang untuk 2 tempat ini Karena setiap slot bernilai 2 juta, dan setiap slot dibatasi untuk 5 orang Tidak ada yang akan mengeluh karena slotnya terlalu banyak Itulah sebabnya setiap orang harus waspada terhadap 2 tempat ini Begitu kamu mendapatkannya, keluarga akan memberimu hadiah yang besar Ningyun menguap saat ekspresi mengantuk muncul di wajahnya Mengaum Raungan binatang buas tiba-tiba mengguncang langit Membangunkan Ningyun Bumi bergetar, pepohonan berdesir, dan gelombang udara meniup rambut Ningyun Sungguh raungan binatang yang kuat Ningyun merapikan rambutnya, dan matanya berbinar Yang lain juga waspada Raungan binatang buas ini penuh dengan ki, dan sangat kuat dan sombong Setidaknya itu adalah binatang buas tingkat puncak Ledakan, ledakan Setelah raungan binatang buas itu, terdengar suara ledakan Itu adalah suara ledakan energi Ada orang-orang yang bertarung di kejauhan Meskipun mereka berada jauh, mereka masih bisa mendengar suara batu meledak Suara pohon meledak, dan raungan ganas binatang buas yang kuat Kekuatan mana yang sedang bertempur Apakah keluarga lu atau keluarga lu Ningyun sedikit mengernyit, dan memimpin yang lain untuk menyelinap masuk dengan hati-hati Selama waktu ini, suara ledakan terus berlanjut Energi tak terbatas terpancar, dan daun-daun terus berterbangan Mengaum, raungan binatang buas itu terdengar lagi, dan suara keras itu memekakkan telinga Serangan itu tampaknya telah mengguncang surga Dunia bergetar lagi, dan suara batu-batu berguling terdengar Ningyun melihat melalui celah antara dahan dan daunan bahwa puncak kecil yang baru saja muncul tiba-tiba runtuh, dan asap serta debu tak berujung membubung ke langit Ia menghirup udara dingin, bertanya-tanya binatang buas semacam apa yang begitu menakutkan hingga dapat menghancurkan gunung hanya dengan satu pukulan Ia semakin yakin bahwa binatang buas itu sedang bertarung dengan pasukan itu Sebab, selain dari kekuatan-kekuatan itu, tidak ada seorang pun yang dapat melawan makhluk sebesar itu Di seberang gunung, Ningyun dan yang lainnya melihat pemandangan pertempuran Itu adalah binatang buas yang tingginya puluhan meter Itu tampak seperti kera raksasa, tetapi juga seperti raksasa Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas, dan setiap pukulan membuat dunia bergetar Seharusnya itu adalah raksasa kuno, tetapi garis keturunannya tidak murni Meskipun kekuatan tempurnya kuat, ia tidak memiliki kekuatan magis seperti raksasa kuno Namun, hanya kekuatan besar yang dapat melawannya Pria parubaya di sebelahnya berkata Ledakan Tubuh raksasa kuno itu berlumuran darah, dan dia dalam keadaan marah Telapak tangannya yang seperti batu kilangan tersapu, dan gunung rendah lainnya hancur Asap dan debu yang tak berujung menutupi langit Raksasa kuno itu meledak dengan kekuatan penghancur yang dahsyat yang mengejutkan semua orang Dia melangkah maju, dan sebuah kawah yang dalam muncul di tanah Sebuah pohon tua hancur, dan energi tirani menghancurkan pohon yang patah itu Mengubahnya menjadi serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya Separuh pohon yang tersisa langsung terinjak ke tanah Mengaum Ada luka yang jelas di tubuh raksasa kuno itu, dan darah terus mengalir keluar Ia benar-benar marah, dan serangannya membuat dunia bergetar Ketika Ning Yun dan yang lainnya melihat target raksasa kuno itu, mata mereka hampir keluar Di depan raksasa itu, hanya ada dua sosok yang berkedip-kedip Hanya ada dua orang, satu adalah seorang pemuda di tahap tengah alam Zephir Dan yang lainnya adalah seorang biksu di tahap akhir alam Zephir Dua orang, hanya ada dua orang Yang lain juga tercengang, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dua orang di alam Zephir yang dapat menghentikan raksasa itu Keduanya memancarkan cahaya kemasan Salah satu dari mereka memegang tombak perak di tangannya, dan bersinar seperti hantu Dia bergerak di depan raksasa kuno itu, dan menyerang berulang kali Dari waktu ke waktu, sebuah lubang berdarah akan muncul di tubuh raksasa kuno itu, dan darah akan menyembur keluar Sedangkan biksu satunya lagi, memegang pedang panjang di tangannya Ia terus menebas, dan cahaya pedang itu terus muncul seperti air terjun, meninggalkan luka-luka di tubuh raksasa itu Seorang pendeta dengan pedang, sementara semua orang terkejut, mereka juga merasa itu sangat aneh Namun tak lama kemudian mereka menyadari ada yang tidak beres, karena senjata yang ada di tangan mereka berdua ternyata adalah senjata alkimia Astaga, ternyata ada dua senjata alkimia Terdengar teriakan pelan, senjata alkimia adalah barang yang populer dimanapun mereka berada Bahkan monster tua alam inti pun belum tentu memilikinya, apalagi alam zefir Napas semua orang pasti menjadi cepat Siapa mereka? Mata Ningyun berbinar dan bertanya 475 Ningyun dan yang lainnya menyaksikan dari jauh Mata mereka berkilat penuh keserakahan Ini adalah dunia kecil, dan tidak ada aturan Bahkan jika lawannya adalah dari lima penguasa, mereka tetap akan membunuhnya Raksasa yang terluka itu menjadi mudah tersinggung, dan serangannya bahkan lebih kuat Asap dan debu beterbangan di mana-mana, pohon-pohon hancur, dan batu-batu runtuh Energi yang mengerikan itu mengguncang keduanya dan memaksa mereka mundur Bagaimana bisa ada monster sekuat itu di dunia kecil ini? Zichen didorong kembali oleh raksasa itu lagi, dan dia tidak mau Ketika dia berada di tahap awal alam Zephir, dia sudah tak terkalahkan di alam Zephir Sekarang setelah dia berada di tahap tengah alam Zephir, kekuatannya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat Namun sekarang setelah dia bergabung dengan Biksu, mereka tidak dapat membunuh raksasa itu dalam waktu singkat Ledakan Setelah didorong mundur, Zichen juga mengamuk Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan aura kehancuran beredar Pada saat ini, senjata ramuan di tangannya juga menjadi sangat menakutkan Engah Tombak perak itu berubah menjadi emas karena energi yang sangat kuat Ujung tombak itu dipenuhi aura penghancur Tombak itu langsung menembus pertahanan raksasa itu dan menusuk tubuhnya Pada saat yang sama, tombak itu tiba-tiba menebas, dan luka besar muncul di tubuh raksasa itu Karena rasa sakitnya, raksasa itu meraung, dan energi yang mengerikan berdesir Menghancurkan segalanya dalam radius puluhan meter Dalam sekejap, area itu menjadi zona vakum Zichen menghindar dengan kecepatan yang sangat tinggi Ketika energinya menghilang, dia maju lagi Cahaya kemasan pada tombak itu menyala, dan luka dalam lainnya muncul di tubuh raksasa itu Darah mengalir keluar seperti sungai kecil Biksu yang memegang pedang itu tidak mau kalah Pedangnya terus berkilat, meninggalkan luka di tubuh raksasa itu Namun, vitalitas raksasa itu sangat kuat, dan sulit untuk membunuhnya dalam satu pukulan Engah, engah Mengandalkan kecepatan dan kelincahannya yang luar biasa, luka-luka raksasa itu semakin banyak Raungan amarahnya juga berangsur-angsur berkurang Selama periode ini, keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi mereka tetap batuk darah Di alam angin saja, Zichen dipaksa sampai sejauh ini Selain sangguan kik siang, hanya raksasa yang bisa melakukannya Bukankah ini terlalu biadab? Raksasa di puncak alam iblis kecil ditekan begitu saja Zichen, yang berada di tengah pertempuran, sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa raksasa itu belum mati Namun di kejauhan, orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan tercengang Kekuatan kedua orang ini agak terlalu kuat Bahkan Ningyun pun terlihat ketakutan di matanya Mereka berdua tidak lebih lemah darinya Ketika dia mendengar lolongan marah raksasa itu, sudut mulutnya berkedut Kedua orang ini terlalu kuat Semua orang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, tidak segera bergerak Luka-luka semakin banyak muncul di tubuh raksasa itu, dan darah mengalir keluar Karena kehilangan banyak darah, kecepatannya menjadi semakin lambat Dan raungan amarahnya tidak lagi keras, menjadi tidak berdaya Di mata orang banyak, kematian sudah diputuskan Itu hanya masalah waktu Pemuda dan biksu itu sangat kuat Mereka tidak berencana untuk menyerang segera Mereka ingin menunggu mereka berdua saling mengalahkan Siapa sangka, pada saat ini, raksasa yang terluka parah itu justru memilih untuk melarikan diri Ia menoleh, berbalik, melangkah, dan melarikan diri Serangkaian tindakan ini berlangsung sangat cepat Ledakan Saat kaki itu menginjak tanah, sebatang pohon tua meledak dan berubah menjadi serbuk gergaji Akarnya terinjak-injak ke dalam tanah Segera setelah itu, kaki lainnya menginjak tanah, menyebabkan ledakan yang mengguncang langit Bumi terus bergetar saat raksasa itu berlari Di kejauhan, orang-orang keluarga Ning tercengang Siapa bilang raksasa kuno itu besar dan tidak punya otak Kecepatan melarikan diri ini sungguh menakjubkan Tubuh raksasa itu sama sekali tidak canggung, dan ia berlari dalam garis lurus Kecepatannya membuat banyak orang tersipu malu Ukurannya sebesar raksasa, kecepatannya seperti kelinci Mata Ningyun menunjukkan sedikit keterkejutan saat berkomentar Menurutmu, kemana kau akan pergi? Zichen meraung Tombak panjang itu mulai bergetar, memancarkan cahaya kemasan Tombak itu dilempar keluar oleh Zichen, dan seperti naga emas, tombak itu menusuk tubuh raksasa itu Mengaung Kelembaman yang dahsyat menyebabkan tubuh raksasa itu bergetar hebat Ia mematahkan pohon tua, dan tubuhnya yang besar hampir jatuh Tombak panjang itu sudah setengah jalan, tetapi bagi tubuh raksasa itu yang besar Tombak perak ini bagaikan tusuk gigi yang menusuk tubuh manusia Meskipun menyakitkan, itu tidak fatal Raksasa itu terhuyung ke depan, dan setelah mematahkan dua pohon kuno Ia menstabilkan tubuhnya dan melarikan diri lagi Tombak perak itu masih tertancap di punggungnya Sialan, senjata alkimia ku Zichen meraung Cahaya kemasan menyala di bawah kakinya saat ia mengejar raksasa itu dengan kecepatan yang sangat tinggi Tyron juga mengejarnya dengan pedangnya Cahaya pedang menyala terus-menerus, dan serangan ganas muncul lagi, menyebabkan raksasa itu melolong Kejar, Ning Yun dengan hati-hati mengejarnya Mereka mengejar sejauh lebih dari 10 mil sebelum mereka berhasil mengejar raksasa itu lagi Saat itu, luka-luka raksasa itu terlalu serius, dan kecepatannya sangat berkurang Ia menyerah untuk melarikan diri dan kembali bertarung habis-habisan Kali ini, cahaya merah terpancar dari matanya yang hitam pekat Lingkaran merah beredar di permukaan tubuhnya Setiap serangannya mampu membuat dunia bergetar Serangannya cepat dan menakutkan, jauh lebih kuat dari sebelumnya Raksasa ini mengerahkan seluruh kekuatannya Tampaknya ada banyak darah raksasa kuno yang mengalir di tubuhnya Ini mirip dengan raksasa yang mengamuk yang tercatat dalam buku-buku Dia benar-benar membakar vitalitasnya sendiri untuk berubah menjadi serangan yang kuat Orang-orang dari keluarga Ning berseru Raksasa yang putus asa itu menekan Zichen dan Tyron dalam waktu singkat Keduanya menggunakan kecepatan ekstrim dan mulai menghindar Mereka tidak memilih untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan pada saat ini Setelah beberapa saat, cahaya merah di tubuh raksasa itu meredup Dan mata merahnya berangsur-angsur menjadi lelah Engah Kemarahan itu hampir berakhir, tetapi Tyron menunjukkan kekuatannya saat ini Ia melantunkan mantra Buddha dan sosoknya melesat, menghindari serangan lambat raksasa itu Ia sampai di belakang raksasa itu, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya pedang Dengan suara pelan, lengan raksasa itu terpotong Bang, lengan yang terputus itu jatuh dengan suara tumpul Bumi berguncang, dan banyak asap dan debu berhamburan Engah Pada saat yang sama, tombak panjang di tangan Zichen berkelebat dan berubah menjadi cahaya tombak emas Memotong lengan raksasa lainnya Raksasa itu meraung, dan cahaya merah di sekujur tubuhnya menghilang sepenuhnya Amukannya berakhir, dan dia menjadi sangat lemah hingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah Jangan hancurkan hatinya Tepat saat Tyron mengangkat pedang panjangnya lagi, suara kera iblis terdengar Engah Cahaya pedang menyala, dan kepala raksasa itu terpisah dari tubuhnya Dia benar-benar mati Zichen dan Tyron menghela napas lega Raksasa ini terlalu sulit dibunuh Tidak jauh dari situ, orang-orang dari keluarga Ning menatap Tyron dengan ekspresi aneh Mereka semua bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar seorang biksu Bagaimana dia bisa begitu kejam Namun kekejaman itu belum berakhir Sang tiran yang baru saja kehabisan napas, kembali mengangkat pedang panjangnya dan menusuk perut raksasa itu Tanpa kuota, ini adalah kerugian besar Melihat aksi Tyron, Zichen terengah-engah Dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya Orang besar ini sangat sulit dibunuh Setelah raksasa itu mati, pertahanannya menurun drastis Senjata eliksir di tangan Tyron menembusnya dengan mudah, lalu menimbulkan luka panjang Berikan padaku jantungnya Kera iblis itu melompat keluar dari pelukan Zichen dan melompat ke arah raksasa itu Tyron mengangkat pedangnya, dan dalam sekejap, dia berhasil memisahkan jantung itu dan mengambilnya dengan pedang panjangnya Jantung itu berlumuran darah seukuran kepala manusia Meski dipegang oleh pedang, jantung itu masih berdetak Itu menunjukkan vitalitas raksasa itu yang kuat Itu dia, energi murninya lebih banyak daripada esensi ramuan Mata kecil kera iblis itu menyala Cahaya hitam menyelimuti cakar-cakarnya yang kecil Ia mengambil jantung yang lebih besar darinya dan berlari ke samping Hewan peliharaan yang suka memakan hati Melihat gerakan Tyron yang cepat, orang-orang dari keluarga Ning yakin bahwa ini bukanlah seorang pendeta, melainkan seorang botak Mengabaikan Tyron, semua orang menatap kera iblis yang perlahan menghilang dengan takjub Sungguh pria kecil yang aneh Bibir Ning yun melengkung membentuk senyum tipis Pada saat ini, teriakan kaget terdengar Tyron menggunakan pedang panjangnya untuk menusuk perut raksasa itu Setelah beberapa saat, ia mengambil sebuah token Itu adalah token emas Token itu bersinar dengan cahaya keemasan dan tidak ternoda darah Jelas, token itu terbuat dari bahan yang luar biasa Kuota Ini kuotanya Melihat token itu, mata Zichen dan Tyron berbinar Setelah setengah bulan mencari, mereka akhirnya menemukannya Tidak heran kalau sangat sulit untuk dibunuh Dia punya token Zichen akhirnya mengerti mengapa sangat sulit untuk membunuh raksasa itu Namun, dia tidak tahu bahwa di antara 10 token itu Hanya 2 yang tidak memiliki pemilik Dan raksasa itu adalah salah satunya Jika dia dan Tyron saja begitu sulit untuk membunuhnya 5 tim lainnya tidak akan mampu melakukannya Bisa dikatakan bahwa ini adalah pengadilan yang tidak adil Pasukan kecil yang bangkrut hanya demi kuota itu hanya ada di sini untuk menambah jumlah Mengandalkan medan perang kuno untuk bangkit hanyalah mimpi Ketika Zichen dan Tyron melihat token tersebut, mereka mengira itu adalah kuota Namun bagi Ningyun, itu adalah jumlah uang yang sangat besar Itu mewakili 2 juta batu vitalitas tingkat atas, yang bernilai 2 triliun batu vitalitas tingkat rendah Ayo kita lakukan Begitu medali komando muncul, mereka tidak ragu lagi Mereka langsung menyerbu ke depan, totalnya ada 20 orang Namun, kecepatan mereka jelas jauh lebih lambat daripada Tyron Tyron telah mengambil token itu dalam sekejap Bahkan Zichen tidak berhasil merebutnya Aku akan menyimpannya Setelah Tyron mengatakan itu, mereka bergegas keluar dan mulai mengepung raksasa itu Serahkan token dan senjata pil itu, dan aku akan mengampuni nyawa kalian Suara Ningyun dingin sekali Sebuah senjata pil muncul di depannya Itu adalah pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya yang cemerlang Ningyun tersenyum percaya diri Dia bisa menghadapi salah satu dari keduanya, dan 19 lainnya bisa menghadapi salah satunya Mereka mengira kedua orang itu akan ketakutan saat melihatnya, tetapi mereka tidak menyangka pihak lainnya juga akan berteriak Serahkan token, senjata pil, dan cincin spiritual, dan aku akan mengampuni nyawa kalian Pihak lain bahkan lebih rakus dari mereka, bahkan meminta cincin spiritual Untuk sesaat, anggota keluarga Ning bingung Siapa yang merampok siapa? Aku bicara padamu, serahkan semua yang kau miliki, atau aku akan membunuhmu Tyron mengarahkan pedang panjangnya ke depan dan berteriak Sialan, beraninya kau bicara seperti itu pada kami Anggota keluarga Ning bereaksi dan berteriak dengan marah Mereka sudah melihat sifat Tyron Dia botak dan bukan seorang pendeta Wajah Ningyun menjadi pucat saat pria botak itu mengarahkan pedangnya ke arahnya Dia merasa itu merupakan penghinaan baginya Melihat tidak ada yang bereaksi, Tyron berteriak lagi Kau tidak mau menyerahkan barang-barangmu Baiklah, aku akan menghajarmu sampai kau mau menyerahkannya Begitu dia selesai berbicara, Tyron menyerang Zichen tidak bisa menghentikannya 476 Zichen tidak menghentikan biksu itu ketika dia menyerang Tentu saja, dia tidak punya niat untuk menghentikannya Biksu itu mengacungkan pedangnya dan menebas Cahaya pedang itu terus menyala, memancarkan aura dingin Seorang biksu yang menghunus pedang sudah menjadi pemandangan yang luar biasa Dan seorang biksu yang menghunus pedang untuk menebas orang adalah pemandangan yang sulit ditemukan dalam seribu tahun Bahkan Zichen, yang sudah santai, merasa ada yang tidak beres Oleh karena itu, ia menyilangkan lengannya dan berjalan ke samping Menyaksikan biksu itu menebas orang-orang dengan pedangnya Bagaimanapun, rampasan perang akan dibagi rata kepada semua orang, termasuk sikra iblis Peng Dimanapun pedang itu melesat, senjata roh terpotong menjadi dua Yukong terlempar dan menabrak pohon besar Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan Ujung pedang itu menebas ke arah Yukong Dalam sekejap, mata lawannya dipenuhi rasa takut Tidak ada cara untuk menghindar Pada saat itu, ujung pedang itu berubah menjadi bagian belakang pedang Dan menebas dada lawannya, membuatnya terpental Gelombang kejut energi menyebabkan Yukong batuk darah Saat mendarat, dia juga pingsan Cahaya kemasan memancar di sekeliling biksu itu Seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur Saat cahaya kemasan itu menyebar Beberapa Yukong lainnya terlempar sebelum pingsan Adapun mereka yang tidak pingsan Mereka tergeletak di tanah, merintih kesakitan Suara mereka melengking saat mereka berguling-guling di tanah Kehilangan kemampuan untuk bertarung untuk beberapa saat Sialan, biksu malang ini sudah bilang untuk menyerahkan semuanya padamu Kau menolak untuk mendengarkan dan memaksa biksu baik hati itu untuk bertindak Saat suaranya jatuh, pedang di tangan biksu itu berputar lagi Yukong lainnya terlempar, menabrak pohon tua dan pingsan Di sekeliling mereka, yang lain tercengang Mereka tidak segera bereaksi Adapun mereka yang meratap di tanah, mereka ingin menyapa ibu biksu itu ketika mendengar kata-kata biksu itu Dasar kau botak yang kejam Beraninya kau berpura-pura menjadi seorang pendeta Apa hubungannya kau dengan bersikap baik Kerumunan yang meratap itu marah Si botak itu kejam, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan berbicara untuk beberapa saat Mereka hanya bisa meratap kesakitan Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyimpan kata-kata salam kepada si botak dan ibunya di dalam hati Botak, mati Setelah biksu itu melumpuhkan delapan orang Yukong yang lain akhirnya bereaksi Mereka meraung dan berteriak saat mereka menyerang biksu itu Berdengung Pedang panjang itu bergetar dan mengeluarkan dengungan lembut yang menyebar ke segala arah Kemudian, terdengar serangkaian suara retakan saat banyak senjata roh hancur Biksu yang memegang pedang itu tampaknya telah memasuki alam Di mana tidak seorang pun dapat menghentikannya saat ia menjatuhkan orang-orang di udara satu demi satu Dengan cara yang sederhana dan efisien Tidak jauh dari situ, Zichen terus mengangguk sambil memperhatikan Pada saat yang sama, dia melirik orang-orang di langit Dia berpikir bahwa dia akan mengambil cincin spiritual milik mereka yang sedikit lebih kuat Tentu saja, cincin spiritual milik yang kuat akan memiliki lebih banyak kekayaan Tidak termasuk Ningyun, masih ada sebelas orang di udara Tak lama kemudian, kesebelas orang ini jatuh ke tanah Lima dari mereka cukup beruntung untuk pingsan Sementara enam lainnya meratap kesakitan Mati kau, botak Pada saat ini, Ningyun, yang telah melotot dari samping, akhirnya memanfaatkan kesempatan itu Dengan raungan keras, dia berputar di belakang biksu itu Pedang panjang di tangannya bergetar, memancarkan aura yang mengerikan saat dia dengan kejam menebas biksu itu Amitabha, aku seorang biksu, bukan seorang botak Biksu itu meletakkan pedang panjang dan berbalik Ia menyatukan kedua telapak tangannya saat cahaya keemasan memancar di sekujur tubuhnya Ia melantunkan nama Buddha, tampak hikmat dan berwibawa Menghadapi serangan dahsyat ini, ia tidak menggunakan senjata alkimianya Tetapi menggunakan kekuatannya untuk melawan Sebuah perisai cahaya kemasan muncul di permukaan tubuhnya Ada rune emas yang beredar di dalamnya, dan seorang biksu tua sedang melantunkan kitab suci Seni pelindung ilahi Buddha muncul kembali, dikenal sebagai pertahanan terkuat di dunia Peng Pedang panjang itu menebas perisai cahaya dengan ledakan keras Energi tak terbatas mulai melonjak, dan perisai cahaya itu bergetar dan berubah Menimbulkan riak-riak emas Kedua jenis energi itu terus bertabrakan, menciptakan cahaya keemasan Aura penghancur pada senjata alkimia perlahan menghilang dalam kebuntuan itu Sementara perisai cahaya pada tubuh biksu itu juga mereduk Pada akhirnya, perisai cahaya itu retak dan meledak dalam sekejap Ledakan ki yang dihasilkan langsung membuat ningyun terpental, melemparkannya dan senjatanya jauh Amitabha, dermawan muda, kau menyerangku secara diam-diam dari belakang Itu tindakan yang tercelah, biksu itu menangkupkan kedua telapak tangannya Tampak hikmat dan berwibawa, seperti biksu yang tercerahkan Kekuatan tempur biksu itu sangat mengejutkan, sehingga suara ratapan di sekitarnya menjadi sangat lemah Mereka yang tidak pingsan menatap biksu itu dengan ngeri Menggunakan tubuhnya untuk memblokir senjata alkimia terlalu kuat Bah, dasar botak Di kejauhan, ningyun berdiri, wajahnya pucat Kidan darahnya masih mengalir deras di tubuhnya, jadi dia tidak bisa langsung menyerang Dia hanya bisa menatap biksu itu dengan dingin Meskipun biksu itu berhasil menangkis serangan itu, dia tidak yakin Jika dia menggunakan sedikit kekuatan lagi, biksu itu pasti akan mati setelah berhasil menembus pertahanan biksu itu Membunuh Setelah sedikit terengah-engah dan menyesuaikan tubuhnya, ningyun memegang pedang panjangnya dan menebas biksu itu lagi Kali ini, aura pada senjata alkimia itu bahkan lebih kuat Dia melangkah dan tubuhnya terangkat dari tanah Pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan Dan dengan aura senjata alkimia, dia menebas biksu itu Amitabha, letakkan pisau jagalmu dan jadilah seorang Buddha Dermawan muda, jangan keras kepala Pertahanan terkuat sang biksu muncul lagi, bersinar dengan cahaya kemasan Peng Terdengar ledakan tumpul lainnya, dan energi mengerikan beredar Kedua jenis energi itu menemui jalan buntu Pada akhirnya, perisai cahaya biksu itu hancur Tetapi ningyun tidak mendapatkan keuntungan apapun dan terlempar lagi Pandangan orang banyak terhadap pendeta itu telah berubah Terlebih lagi, pendeta yang tidak memegang pisau itu tampak seperti pendeta yang tercerahkan Mereka mulai percaya bahwa dia adalah seorang pendeta, bukan seorang botak Amitabha, dermawan muda, jangan keras kepala Seperti kata pepatah, uang adalah harta duniawi Uang adalah sumber segala kejahatan Serahkan semuanya dan kamu akan bebas Mengapa kamu begitu keras kepala? Biksu itu berbicara lagi, wajahnya penuh belas kasih Orang banyak pada awalnya tidak mengerti apa yang dimaksudnya Tetapi setelah mendengarkan dengan saksama, mereka ingin mengutuk kerabat pendeta itu Kalau kamu mau merebut sesuatu, ya sudah Kenapa kamu harus membuatnya terdengar begitu dalam dan serius? Pada saat itu, orang banyak percaya bahwa pendeta itu adalah pendeta sungguhan Tetapi pendeta jahat, pendeta jahat yang berbeda Botak, hentikan omong kosongmu Mati saja, ningyun berdiri untuk kedua kalinya Senjata alkimia di tangannya menyala lagi Dan dia menyerbu ke arah biksu itu Dia merasa dirugikan dan marah Dia adalah anggota keluarga Ning, dan dia membawa sembilan belas ahli bersamanya Dia bisa saja menggunakan formasi serangan gabungan Dan bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultifator inti, dia tidak akan takut Namun, si botak terkutuk inilah yang tidak mengikuti aturan Ia bahkan belum memperkenalkan dirinya Dan biksu itu telah menyerang terlebih dahulu Menjatuhkan yang lain dengan kekuatan yang menggelegar Membuat formasi serangan gabungan menjadi tidak berguna Peng Ningyun, yang telah bergegas maju, terlempar untuk ketiga kalinya Kali ini, dia benar-benar merasakan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak Si botak ini benar-benar kuat, jauh lebih kuat darinya Jika biksu itu memiliki senjata alkimia, dia mungkin bisa membunuhnya dalam satu ronde Oleh karena itu, Ningyun yakin Serahkan sumber kejahatan, dan kamu akan merasa baik-baik saja secara fisik maupun mental Jangan keras kepala Biksu itu mengucapkan kalimat seperti itu lagi Hampir membuat Ningyun muntah darah Dia menoleh dan melihat Zichen sedang tersenyum, tengah asyik menonton pertunjukan Pergilah ke neraka Dia tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu Tetapi dia bangkit dari tanah dalam sekejap, lalu menyerbu ke arah Zichen Senjata alkimia di tangannya telah memancarkan cahaya yang menyilaukan di udara Dan energi yang mengerikan melonjak, menebas kepala Zichen Ningyun tampaknya telah menjadi gila, dan hatinya benar-benar kejam Karena dia tidak bisa mengalahkan si botak, dia mungkin juga harus melawan yang lain Tinju dominasi Namun dia tidak menyangka bahwa meskipun lawannya itu berada di tahap tengah alam Zephir Dia tidak kalah sedikitpun dari si botak, dan malah lebih kuat Karena si botak hanya bertahan, dan orang di tahap tengah alam Zephir ini menyerang Di depannya, pemuda yang tidak berbahaya di langit, pada saat berikutnya Auranya menjadi sangat ganas, dan sosoknya menjadi teguh dan sangat mendominasi Kemudian, cahaya tinju emas yang lebih menyilaukan daripada senjata alkimia itu menghantam langit Ledakan Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari langit Kali ini, tidak ada kebuntuan energi, dan tidak ada perbandingan konsumsi Hanya ada satu pukulan untuk menentukan pemenang Ningyun terlempar ke udara, batuk darah, terbang seratus meter jauhnya, dan tergantung di atas pohon Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan Zephir lainnya tidak dapat berkata apa-apa, tetapi mereka meratap dalam hati Orang macam apa yang mereka temui Yang satu berada di tahap akhir alam angin, dan memiliki pertahanan kuat yang dapat memblokir senjata alkimia Tetapi yang lainnya hanya berada di tahap tengah alam angin, dan dia melukai Tuan Muda Ningyun dengan satu pukulan Ningyun mengeluarkan raungan yang tidak rela, dan sosoknya jatuh dari puncak pohon Dia sangat tidak rela menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat mengalahkan mereka berdua Pada saat ini, matanya melihat kera iblis yang berlari mendekat Dia tahu bahwa itu adalah hewan peliharaan di tahap tengah alam Zephir Matanya langsung menjadi dingin Nah, karena dia tidak bisa mengalahkan pria itu, maka dia akan membunuh binatang itu Dia menyerang untuk kelima kalinya, tetapi kali ini, dia menyerang kera iblis Kera iblis itu hanya seukuran kepalan tangan, dan tampak seperti hewan peliharaan yang tidak berbahaya Ningyun yakin bahwa serangan ini dapat membunuh musuh, dan sudah ada seringai di wajahnya setelah membunuh musuh Namun, segera, seringai di wajah Ningyun membeku Dia melihat bahwa pria kecil seukuran telapak tangan itu tiba-tiba berubah menjadi monster besar Sosok besar itu beberapa kepala lebih tinggi dari Ningyun, jadi Ningyun harus mengangkat kepalanya untuk melihatnya Kemudian, Ningyun melihat kera iblis itu melambaikan tangannya ke arahnya Sinar cahaya hitam mengelilinginya, dan dia merasakan tangannya mengendur Senjata alkimia itu hilang, dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang kuat menghantamnya Penglihatan Ningyun menjadi hitam, dan dia terlempar puluhan meter jauhnya Segala sesuatunya terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga tidak seorang pun dapat bereaksi Ningyun memuntahkan darah, dan beberapa giginya copot Senjata alkimia di tangannya sudah berada di tangan bayangan iblis Setelah dikalahkan berkali-kali, akhirnya ada ketakutan di matanya Serahkan cincin roh itu, atau kau akan dibunuh tanpa ampun Apa yang terjadi setelah itu jauh lebih sederhana Itu tidak lebih dari sekadar penjarahan Sepanjang jalan, mereka telah melatih gerakan ini dengan sangat baik Bahkan kera iblis telah menjadi ahli Cincin roh semua orang dijarah, dan semua barang berharga diambil Beberapa pakaian dan makanan ditinggalkan untuk bayangan iblis Baiklah, kalian boleh pergi sekarang Biksu itu sangat puas dengan hasil panen ini Ia melambaikan tangannya kepada semua orang Ningyun terus menatap Zichen, dan ekspresinya sangat jelek Karena di tangan Zichen ada senjata alkimia miliknya Namun pada akhirnya, dia tidak berani memintanya Dia membawa semua orang pergi Sungguh malang, ada begitu banyak orang, dan kita bahkan tidak dapat menemukan satu tempat pun 477 Sungguh malang Aku tidak tahu dari mana kedua orang desa ini berasal Tetapi kita benar-benar bertemu mereka Mereka bahkan tidak tahu bahwa kuota sudah ditetapkan Orang desa terkutuk, masing-masing lebih kuat dari yang lain Terutama si botak itu, dia sangat kejam dan penuh kebencian Dia pantas mati 10 ribu kali Kekayaan mereka dirampok, dan senjata spiritual mereka dirusak Kekuatan tempur mereka sangat berkurang, dan mereka semua marah Setelah berlari jauh, mereka semua mengutuk Ningyun sedang dalam suasana hati yang sangat buruk Wajahnya muram, seolah-olah dia ingin membunuh seseorang Untungnya, dia tidak kehilangan kendali Meskipun dia kehilangan kekayaannya, dia tidak kehilangan jatahnya Sebaliknya, dia senang karena telah membuat keputusan yang bijaksana untuk tidak mencari jatahnya sendiri terlebih dahulu Melewati hutan lebat, dia berjalan ke puncak gunung Ketika dia merasa sudah cukup jauh dari kedua orang itu, Ningyun berhenti Tuan muda, Anda ingin mengambil kembali senjata pil Anda di sini Omong kosong, kemana lagi kita bisa pergi Berikan aku semua yuanqi di tubuhmu, kata Ningyun dengan ketus Kultifator alam asal roh tidak mampu memurnikan senjata pil Jadi mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh senjata pil Di sisi lain, senjata pil yang digunakan Ningyun adalah milik seorang tetua klan Jadi senjata itu punya pemilik Bahkan jika Zichen mengambilnya, dia masih bisa mengambilnya kembali dengan seni rahasia Sembilan belas kultifator yukong mentransfer sisa yuanqi mereka ke Ningyun Pada saat berikutnya, tubuh Ningyun memancarkan aura yang kuat Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, menggambar banyak lintasan Segel muncul satu demi satu, rumit dan mendalam saat beriak keluar Pada saat yang sama, dia menutup matanya dan menggumamkan sesuatu Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak ke dalam kehampaan Kembalilah Begitu dia berkata demikian, cahaya pelangi melintas di langit Pedang panjang terbang kembali, bersinar terang Itu adalah senjata pil Ningyun Cahaya menyala, dan Ningyun menangkap senjata pil itu Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membawa semua orang pergi dengan tergesa-gesa Tidak butuh waktu lama bagi Zichen untuk menyusulnya Dia melihat puncak gunung, tetapi kosong Ningyun tidak terlihat dimanapun Zichen melihat kekejauhan, ekspresinya berubah, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengejar atau tidak Tidak ada gunanya Bahkan jika kau membunuh mereka, kau tidak akan mendapatkan senjata pil itu Begitu kau keluar, senjata itu akan diambil paksa Biksu itu berjalan keluar dari hutan Pada akhirnya, Zichen menyerah pada pengejaran yang tidak berarti itu Namun, tampaknya mereka berdua tidak punya hal lain untuk dilakukan Masih ada waktu setengah bulan sebelum pintu keluar dibuka Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Biksu itu Tentu saja untuk mencari tempat Zichen melirik Biksu itu dengan cepat Bukankah kita sudah punya satu? Lagi pula, dengan satu token masuk, lima orang bisa masuk Kita berdua sudah lebih dari cukup Dasar bodoh, cari yang lain dan lelang saja Lalu, tukarkan dengan barang bagus yang bisa dibawa ke medan perang kuno kalau-kalau terjadi keadaan darurat Medan perang kuno dipenuhi dengan para jenius mengerikan dari seluruh wilayah selatan Mungkin, dia bahkan akan bertemu dengan para prajurit tingkat langit Zichen tentu saja tidak berani ceroboh Meskipun dia juga seorang prajurit tingkat langit Zichen adalah seorang jenius yang belajar secara otodidak Tentu saja, dia tidak dapat dibandingkan dengan para prajurit tingkat langit yang dilatih oleh pasukan besar Oleh karena itu, sebelum masuk, dia harus memperlengkapi dirinya dan memastikan bahwa dia memiliki cukup kartu truf Untuk memperlengkapi diri, seseorang harus memiliki kekayaan Jelas, kekayaan Zichen saat ini sangat sedikit Maka, mereka berdua pun memulai perjalanan mencari slot Pada hari-hari berikutnya, seluruh dunia membicarakan hal yang sama Seorang biksu bersenjata pisau menghalangi jalan dan merampok Selain merampas tempat, ia juga ingin merampas kekayaan Terlebih lagi, biksu itu sangat kuat Ia hampir tak terkalahkan di udara Biksu sialan apa? Dia cuma botak berhati hitam Si botak ini menjijikan dan berhati hitam Dia bahkan tidak melepaskan satupun pecahan batu primordial Cincin spiritual yang dicarinya seperti gigitan anjing Pada hari-hari berikutnya, tindakan biksu itu menyebar ke seluruh dunia kecil Untuk pertama kalinya, reputasinya melampaui Zichen Namun, semuanya negatif Selama beberapa hari, dia tidak menemukan apapun Dia membuang-buang energinya dengan membunuh beberapa binatang buas yang kuat Selain itu, biksu itu melihat ratusan gua dan lubang pohon Tetapi dia tidak menemukan satu pun celah Oleh karena itu, biksu yang pintar itu mendapat kilasan inspirasi dalam benaknya Ia menyerah pada metode bodoh ini dan langsung meminjam dari orang lain Ia juga meminjam semua batu primordial di cincin roh Bahkan tidak menyisakan batu primordial Tentu saja, ia tidak meminjam dari semua orang yang ditemuinya Ia juga akan memilih orang-orang yang bersedia meminjamkannya Orang-orang ini juga bisa disebut kesemek lunak Barangkali di antara buah kesemek yang lembut ini Mungkin ada satu atau dua orang yang beruntung yang menemukan celah di lubang pohon atau gua Sayangnya biksu itu belum menemukannya Pada hari-hari berikutnya, slot untuk memasuki medan perang kuno ditemukan oleh beberapa orang yang Beruntung, satu demi satu, sehingga menimbulkan gelombang kecemburuan Orang-orang dari keluarga Ning cukup beruntung karena menemukan sebuah tempat di sebuah lubang di pohon tua yang hampir layu Seketika, semua orang menjadi bersemangat Mereka yang mendengar berita itu semua merasa iri Ada pula yang diam-diam membenci dan menyalahkan diri sendiri karena tidak menemukan lubang pohon itu Penemuan keluarga Ning tampaknya telah menyebabkan reaksi berantai Setelah itu, keluarga Luo juga menemukan sesuatu Di dalam gua yang dalam dan gelap, mereka menemukan token emas yang berkilauan Ini adalah kuota lainnya Sialan, kenapa ada gua di sana? Mereka bahkan dapat menemukannya dari tempat yang sangat jauh Jika saya tahu, saya akan pergi jauh-jauh Sungguh beruntungnya orang itu Mendengar berita itu, banyak orang yang geram dan marah Mereka tidak habis pikir mengapa sebuah pasukan besar dengan begitu banyak ahli bisa seberuntung itu Keluarga Luo adalah yang ketiga menemukan token tersebut Dibandingkan dengan dua yang pertama, keberuntungan keluarga Luo bahkan lebih baik Mereka baru saja secara tidak sengaja membunuh seekor binatang kecil dengan kekuatan tempur hampir nol Dan mereka benar-benar menemukan token tersebut di perut binatang kecil itu Dan binatang-binatang kecil ini ada di mana-mana di dunia kecil ini Keberuntungan yang tak terduga seperti itu membuat orang-orang mengjilat bibir mereka Api kecemburuan di hati mereka semakin membara Oleh karena itu, di dunia kecil, terjadilah badai pembunuhan terhadap binatang-binatang kecil Bahkan ada organisasi-organisasi yang mencari lubang-lubang pohon dan gua-gua Oleh karena itu, dalam badai ini, ada kekuatan lain yang menemukan sesuatu Kali ini, bahkan lebih konyol lagi Salah satu dari mereka duduk untuk beristirahat dan menemukan token slot di bawah batu besar Keberuntungan seperti itu begitu baik sehingga dia akan tersambar petir Setelah itu, ada kekuatan lain yang menemukan token setelah membunuh binatang terbang Hal ini dapat dimengerti Hal ini bergantung pada kekuatan seseorang Token slot muncul satu demi satu Ada berbagai macam kebetulan Kelima kekuatan penguasa telah menunjukkan kepada kekuatan lain bahwa selama keberuntungan seseorang bagus Segalanya mungkin terjadi Selain itu, semuanya adil, jujur, dan terbuka Ada pun pasukan lain yang tidak menemukan token Meskipun mereka tertekan, mereka tidak dapat menyalahkan orang lain Mereka hanya dapat menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak menemukan gua dan tidak menemukan token Lebih dari separuh dari sepuluh token telah muncul Gua, lubang pohon, aku sudah menemukan ribuan Kenapa aku tidak bisa seberuntung itu? Berita itu datang satu demi satu Biksu itu sangat marah Kali ini, dia sedikit lebih kejam Dia langsung melumpuhkan salah satu binatang terbang itu Kempat binatang terbang lainnya ketakutan Mereka pikir si botak ini terlalu kejam Dia baik-baik saja sebelumnya Kenapa dia mengamuk setelah mendengar berita ini? Kekayaan Tinggalkan kekayaanmu dan pergilah dengan cepat Biksu itu berteriak dengan marah Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa peruntungannya terlalu buruk Ribuan gua tidak dapat dibandingkan dengan satu Zichen juga tertekan Peruntungannya selalu baik, tetapi tidak berhasil di sini Oleh karena itu, mereka berdua kembali tekun Mereka ingin mencoba peruntungan Lagipula, dibandingkan dengan yang lain Mereka berdua jauh lebih beruntung Mereka tidak hanya harus menemukan token Tetapi mereka juga harus menemukan seseorang yang memiliki token Paling-paling, mereka akan dipukuli dan dirampas tokennya Tentu saja, mereka juga akan menyinggung kekuatan yang kuat Mereka berdua mencari tanpa tujuan di dunia kecil itu Mereka bagaikan lalat tanpa kepala Siapapun yang kurang beruntung dan menabrak mereka Hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas nasib buruk mereka Dua hari kemudian, mereka berdua beruntung Mereka bertemu dengan seseorang Di hutan lebat, mereka menemukan jejak kaki manusia Setidaknya ada selusin orang Itu pasti pasukan yang besar Melihat jejak kaki yang berantakan di tanah Zichen berkata Sebuah pasukan besar dengan lebih dari selusin orang Aku yakin mereka punya token Sebuah token dapat dijual setidaknya seharga puluhan ribu batu purba bermutu tinggi Itu sama dengan ratusan juta batu purba bermutu tinggi Kita kaya, biksu itu menjadi sangat bersemangat Dalam benak sang pendeta, sebuah token bernilai puluhan ribu batu purba bermutu tinggi Jika dia tahu bahwa nilai sebenarnya dari sebuah token adalah 2 juta batu purba bermutu tinggi Apa yang akan dia pikirkan? Apakah dia akan merampok semua token lainnya? Mereka berdua mengikuti jejak kaki yang berantakan di tanah dan mulai mengejar Sebuah token senilai ratusan juta batu primordial bermutu tinggi sudah cukup untuk menggoda mereka Enam jam kemudian, mereka berhasil menyusul rombongan lainnya Ini adalah pasukan yang besar Ada 20 orang, masing-masing dengan aura yang kuat Selain itu, cahaya di mata biksu itu bersinar lebih terang saat dia melihat wajah mereka Itu keluarga Ning Mereka adalah orang pertama yang mendapatkan token Meskipun mereka berjauhan, biksu itu mengenali Ning Yun sekilas Tentu saja, dia hanya mengetahui identitas keluarga Ning dari orang lain selama perampokan Tidak masalah dari kekuatan mana mereka berasal Yang terpenting adalah mereka memiliki token Menyinggung suatu kekuatan dan mendapatkan token senilai ratusan juta batu primordial bermutu tinggi Itu adalah kesepakatan yang bagus Semuanya, biksu malang ini ada di sini Serahkan token kalian atau aku akan mengirim kalian untuk menemui Buddha Biksu itu mulai berteriak dari jauh Suaranya keras dan jelas Sekelompok orang menoleh Ketika mereka melihat biksu itu, wajah mereka menjadi pucat Itulah si botak Sialan, kenapa kita bertemu si botak ini Melihat kedatangan biksu itu, sempat terjadi keributan kecil di kelompok itu Namun segera diredam oleh teriakan keras Bentuk formasi dan hancurkan musuh Itu suara Ning Yun Ketika dia melihat biksu itu lagi, matanya menyala karena marah Dia bertekad untuk membunuh si botak ini Mengenai melarikan diri, dia bahkan tidak memikirkannya karena biksu itu terlalu cepat Mereka tidak bisa lari sama sekali Ledakan Biksu itu bergegas dengan kecepatan yang luar biasa Pedang panjang di tangannya menari-nari Energi yang melonjak mulai melonjak Dalam sekejap, keluarga Ning menjadi kacau balau Melihat ini, Ning Yun benar-benar tercengang 478 Melihat bawahannya yang terjatuh dan melolong kesakitan Ning Yun ingin sekali menunjuk hidung biksu itu dan mengutuk keluarganya Sialan, dasar botak, tidak bisakah kau mengikuti aturan Tidak bisakah kau menyapa sebelum menyerang 19 kultifator Yukun yang kuat telah membentuk barisan serangan gabungan Mereka bahkan tidak takut pada monster tua inti esensi dan memiliki kekuatan tempur yang tangguh Namun saat ini, sebelum formasi susunan terbentuk Mereka telah dirobohkan oleh biksu yang tidak terkendali ini Raungan menyedihkan memenuhi udara Menyebabkan kemarahan Ning Yun membarah hingga batasnya Saat ini, dia berharap bisa memakan biksu botak ini hidup-hidup Namun, ia masih memiliki sedikit akal sehat dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh amarahnya Jejak akal sehat ini memberitahunya bahwa ia tidak cocok dengan pendeta itu Dan melarikan diri adalah tindakan terbaik Dia berbalik dan melarikan diri dalam satu tarikan napas Ning Yun berlari secepat kilat Dalam sekejap mata, dia sudah berada ribuan meter jauhnya Kecepatan ini adalah yang tercepat yang pernah dia capai dalam hidupnya Suara mendesing Namun, meskipun kecepatannya melebihi kecepatan normalnya, itu tidak berguna Tubuh biksu itu bersinar dengan cahaya keemasan dan dia jauh lebih cepat daripada Ning Yun Dia langsung muncul di depan Ning Yun Pedang panjang di tangannya berputar dan bagian belakang pedang itu mengenai Ning Yun Membuatnya terpental ke belakang Kecepatan biksu itu membuatnya tercengang Namun, sebelum dia bisa bangkit dan melarikan diri Dia melihat Zichen memegangi kera iblis dan terbang dari kejauhan, menghalangi jalannya Terhalang dari depan dan belakang, ekspresi ngeri Ning Yun berubah menjadi putus asa Dia tentu tahu apa yang mereka berdua bicarakan Tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata Apakah kamu tahu siapa aku? Serahkan jatahnya dan kau boleh pergi hidup-hidup Biksu itu mengangkat pedangnya dan melangkah maju Tidak menjawab pertanyaan Ning Yun Aku adalah anggota keluarga Ning Keluarga Ning dari kota Chaos Kau mencuri barang-barangku Apa kau tidak takut dengan pembalasan keluarga Ningku? Ning Yun masih tidak ingin mati Dalam situasi di mana kekuatannya tidak cukup, dia berharap pengaruh keluarganya dapat menghalangi pihak lain Jejak niat membunuh terpancar di mata Biksu itu dan suaranya menjadi jauh lebih dingin Akanku katakan sekali lagi Serahkan kuota dan aku akan mengampuni nyawa kalian Kalau tidak, aku akan membunuh kalian untuk mengambil kuota itu Saat suara Biksu itu jatuh, Ning Yun merasakan dua niat membunuh yang kuat Satu berasal dari Biksu itu dan satu lagi dari Zichen Melihat Yukong yang meratap, Ning Yun tidak mengatakan apa-apa lagi Dengan kilatan cahaya, sebuah token slot muncul di tangannya Tuan muda, jangan, ini bernilai dua tael Sebelum Yukong sempat menyelesaikan perkataannya, tatapan dingin Ning Yun memotong ucapannya Dia melemparkan token itu kepada Biksu itu 20 ribu batu primordial tingkat atas Itu memang sangat berharga Biksu itu mengambil token itu dan tersenyum bangga Dia menepati janjinya dan berbalik untuk pergi Dia tidak menyadari tatapan rumit orang-orang di belakangnya yang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian aneh Melihat punggung mereka, mulut Ning Yun berkedut 20 ribu batu primordial kelas atas Sialan, token masuk ini bernilai 2 juta, dasar orang desa Mereka adalah para ahli dari klan Ning 20 prajurit void reading tahap akhir yang kuat dirampok begitu saja Mereka kehilangan token masuk yang bernilai 2 juta batu primordial tingkat atas Tidak hanya itu, mereka disapu oleh Biksu itu terlebih dahulu sebelum mereka dapat menunjukkan kekuatan tempur mereka yang kuat Mereka merasa sangat muram Lain kali kita bertemu dengannya, kita harus membentuk formasi terlebih dahulu dan membuatnya kelelahan sampai mati Semua orang tidak bisa menahan diri untuk berpikir Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? 19 orang itu berdiri satu demi satu Mereka tidak lagi meratap Si botak yang penuh kebencian itu sangat berhati-hati Dia hanya membuat mereka kehilangan kekuatan tempur mereka untuk waktu yang singkat Begitu waktu berlalu, kekuatan tempur mereka yang dahsyat akan muncul kembali Ning Yun melihat ke arah tempat mereka berdua pergi Sesaat kemudian, dia berkata dengan dingin, menyinggung klan Ning hanya akan menyebabkan kematian Biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kita akan mencari token masuk lainnya Pada saat yang sama, kita akan memperhatikan apakah ada pergerakan dari kekuatan lain Jika perlu, kami juga akan merebut satu Dengan itu, Ning Yun memimpin kerumunan ke arah yang berlawanan Mereka putus asa dan lesu Token masuk yang bernilai 2 juta kelas atas telah hilang begitu saja Mereka tidak yakin apakah mereka dapat mempertahankan hidup mereka saat kembali Sebagai keturunan langsung klan Ning, Ning Yun memiliki ketenangan Yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid dari klan besar Dia telah memikirkan apa yang harus dilakukan setelah kehilangan token masuk Selama waktu ini, dia telah memikirkan beberapa cara untuk memperbaiki situasi Satu-satunya cara yang layak adalah merebut token masuk orang lain Tiba-tiba, suara langkah kaki datang dari depan, mengganggu pikiran Ning Yun Dia menatap ke depan dengan tatapan dingin Ada 20 orang di depannya Pemimpinnya adalah seorang pemuda Ketika Ning Yun melihat mereka, dia terkejut Pada saat yang sama, dia segera memikirkan peluangnya untuk menang Pada akhirnya, Ning Yun tak berdaya menyadari bahwa ia hanya memiliki peluang menang 30% Itu karena bawahannya telah kehilangan senjata pil mereka Kakak Ning, para pendatang baru itu berasal dari klan Lu Ketika Lu Guan melihat Ning Yun, dia agak terkejut Dia berdiri di kejauhan dan menyapanya dengan ramah Saudara Lu, Ning Yun mengangguk, senyum muncul di wajah muramnya Ada apa? Kulit saudara Ning tampak tidak baik Apa terjadi sesuatu? Lu Guan memimpin orang-orangnya mendekat Kedua kekuatan itu perlahan-lahan saling mendekati Tetapi mereka saling waspada Ini adalah dunia kecil Tidak ada aturan yang berlaku Jika mereka mati di sini, mereka akan mati sia-sia Karena itu, Ning Yun ragu sejenak sebelum menyerahkan token masuk Semua orang di bawah Ning Yun tampak putus asa Seolah-olah orang tua mereka telah meninggal Lu Guan tentu saja melihat masalahnya Tidak, aku hanya sedang dalam suasana hati yang buruk Ning Yun menggelengkan kepalanya Dia jelas tidak ingin menjelaskan Saat kedua pasukan saling mendekat Kedua pemimpin itu mengobrol dengan cara yang akrab namun tidak biasa Ada banyak pertanyaan dalam kata-kata mereka Adapun Lu Guan, dia bertanya-tanya mengapa keluarga Ning memiliki ekspresi seperti itu Mungkinkah sesuatu telah terjadi Ketika kedua belah pihak berbicara tentang Biksu yang telah merebut cincin itu Ekspresi Ning Yun berubah Mungkinkah melihat perubahan ekspresi Ning Yun Lu Guan menebak dengan berani Kemudian dia terkejut Ya Tuhan, mungkinkah Biksu itu mencuri token masuk mereka Lu Guan tentu saja tahu betul kekuatan kelompok Biksu itu Tidak ada peluang untuk menang melawan mereka Sangat mungkin token masuk telah dicuri Setelah merenung sejenak Lu Guan berkata Saudara Ning, saya punya urusan besar di sini Saya tidak tahu apakah Anda tertarik Apa masalahnya? Tanya Ning Yun dengan santai Dia telah memikirkan tentang token masuk Dan menurutnya, tidak ada transaksi yang dapat dibandingkan dengan token masuk Senjata lima pil dan esensi cair Setelah Lu Guan selesai berbicara Dia menatap Ning Yun dengan saksama Menunggu reaksinya Apa? Ning Yun menatap Lu Guan dengan kaget Ekspresi Ning Yun berubah Membuat Lu Guan semakin yakin dengan tebakannya Token masuk keluarga Ning telah dicuri oleh Biksu itu Baik itu senjata pil atau Yuan cair Semuanya adalah barang yang tak ternilai harganya Orang lain tentu akan terkejut mendengar ini Tetapi ekspresi Ning Yun hanya sedikit terkejut Dia jelas-jelas linglung Atau mungkin dia sedang memikirkan sesuatu yang bahkan lebih berharga Dan di dunia kecil ini Apa yang bahkan lebih berharga daripada Yuan Liquified Dan lima senjata pil adalah token masuk Yuan Stone Bermutu tinggi senilai 2 juta Orang lain mungkin tidak tahu tentang latar belakang Biksu itu Tapi aku tahu sedikit Mereka memiliki total lima senjata pil dan banyak Yuan cair Lu Guan menegaskan sekali lagi Dan mereka punya banyak musuh Setidaknya ada lima puluh monster Tuan Naschenkor yang ingin membunuh mereka Kali ini Ning Yun benar-benar terkejut Lima puluh monster Tuan Naschenkor ingin membunuh mereka Seberapa dalam kebencian di antara mereka Mari kita bersatu Empat puluh Zephyr akan menyerang bersama Bagaimana kalau kita merampok mereka Kita bisa membagi barang-barangnya secara merata Lu Guan menyarankan Bagus, bagus, bagus Ning Yun berkata Bagus tiga kali berturut-turut Akhirnya, dia ingin mengatakan bahwa itu benar-benar bagus Dia khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan kembali token masuk itu Saran Lu Guan membuatnya sangat tergoda Setelah itu, keduanya mulai membahas detailnya Selama waktu ini, masing-masing dari mereka mengatakan tebakan mereka sendiri tentang kekuatan lawan mereka Pada akhirnya, mereka berdua tak berdaya menyadari bahwa bahkan 40 Zephyr pun mungkin tidak akan mampu menekan pihak lain Karena selain mereka berdua, ada juga hewan peliharaan yang aneh dan kuat Kekuatan hewan peliharaan ini tidak lebih lemah dari mereka Karena itu tidak mungkin, mari kita cari kekuatan lain Setelah merenung cukup lama, Lu Guan berkata Siapa? Keluarga Luo Mereka juga mengirim 20 Zephyr kali ini Bagus Kalau begitu, mari kita temukan mereka dengan cepat Ning Yun buru-buru berdiri Lu Guan tersenyum tipis Sebelum mereka dapat menemukan keluarga Luo, sebuah berita datang dari dunia kecil Biksu itu berhasil merebut token masuk Begitu berita itu keluar, langsung menimbulkan kegemparan Tak lama kemudian, beberapa orang mengetahui bahwa keluarga Ning lah yang telah dirampok Keluarga Ning jelas merupakan kekuatan besar di sini Mereka memiliki total 20 Zephyr Mereka kuat dan tahu cara menyerang bersama Mereka bahkan tidak takut pada elemen dan, tetapi itu benar-benar direbut oleh Biksu itu Kekuatan Biksu itu sangat kuat Memikirkan bahwa dia berhasil merampas token masuk yang tak ternilai harganya begitu saja Si botak ini terlalu menakutkan Dia bahkan merampas sesuatu dari keluarga Ning Begitu berita ini keluar, kekuatan di dunia kecil itu tidak lagi tenang Banyak kekuatan yang merasa kuat ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Biksu ini Ketika keluarga Ning mendengar berita itu, mereka sangat marah Ning Yun sangat marah Hal yang memalukan seperti itu benar-benar tersebar seperti ini Namun, segera, dia menahan amarah di dalam hatinya Hmm, dia mendengus dingin Kemudian, dia mengirim seseorang untuk menyebarkan berita yang lebih mengejutkan Biksu itu memiliki dua token masuk Satu dirampas dari keluarga Ning, dan yang lainnya diperoleh dengan membunuh monster Begitu berita ini keluar, hal itu menyebabkan kegemparan yang lebih besar Bahkan Luguan tidak bisa tetap tenang Dia segera bertanya kepada Ning Yun Ya, memang ada dua Aku melihatnya dengan mataku sendiri Ning Yun menganggup dan kemudian memberitahunya tentang token masuk pertama Hati Luguan langsung menjadi bersemangat Token masuk itu bernilai 2 juta batu primordial bermutu tinggi Yang terpenting bukanlah nilainya, tetapi token masuknya Ini adalah medan perang kuno yang hanya dibuka sekali setiap seribu tahun Satu token masuk lagi berarti satu kesempatan lagi Tepat saat Luguan tengah menyusun rencana untuk menyerang Zichen dan pendeta itu Suatu kekuatan telah menemukan mereka berdua Itu hanya pasukan yang terdiri dari 10 orang Tidak terlalu kuat, tetapi jelas tidak lemah Sebelum Biksu itu sempat berteriak dan bergegas maju untuk merebut token masuk Pemimpin kelompok lain berbicara terlebih dahulu 479 Tim itu beranggotakan 10 orang Pemimpinnya juga seorang pemuda, seorang jenius dalam keluarga Dia menatap Biksu itu dengan bangga 200 ribu, Biksu yang hendak mencabut pedang panjangnya terkejut Ia lalu bertanya, 200 ribu batu purba 200 ribu batu purba kelas atas Pria muda itu menekankan Tunggu, 10 ribu batu primordial tingkat atas adalah 100 juta 200 ribu batu primordial tingkat atas, hahaha, itu 2 miliar Setelah menghitung sejenak, Tyron langsung terpana oleh angka ini Kemudian, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan Di sampingnya, Zichen juga terkejut dengan angka besar ini 200 ribu batu primordial kelas atas adalah jumlah yang sangat besar Jika dibagi rata, masing-masing dari mereka akan mendapatkan 100 ribu batu primordial kelas atas Yang berarti 1 miliar Baiklah, berikan aku batu-batu purba itu Biksu itu langsung setuju dan mengeluarkan token itu Ia sangat gembira Melihat token di tangan Biksu itu, mata pemuda itu dipenuhi dengan keserakahan Sembilan orang lainnya juga sedikit mengubah ekspresi mereka Aura mereka sedikit bergetar Mana batu-batu purba itu, cepat keluarkan Biksu yang bersemangat itu hanya memikirkan batu-batu purba itu Dia tampaknya tidak menyadari keanehan pihak lain Pemuda itu terkejut dan berkata Saya tidak punya banyak batu purba sekarang Saya akan memberikan uangnya setelah kita meninggalkan tempat ini dan menghubungi keluarga Tentu saja, saya bisa memberikan beberapa ribu di muka Baiklah, keluarkan mereka, kata Biksu itu Saya bisa memberikan pembayaran di muka Tetapi Anda harus memberikan tokennya terlebih dahulu Pemuda itu menatap Biksu itu Apa? Ekspresi gembira Biksu itu langsung menghilang Wajahnya tiba-tiba menjadi muram Kau ingin menukar beberapa ribu batu purba dengan tokenku Kau pikir aku bodoh Biar ku katakan padamu Tanpa batu purba Jangan pernah berpikir untuk mengambil token itu dariku Melihat Biksu itu langsung berubah menjadi bermusuhan Pemuda itu mencibir dan berkata dengan nada tidak bersahabat Karena kamu tidak bisa mengambilnya Setidaknya kamu bisa merampoknya Seketika, keserakahan tak berujung muncul di wajahnya Suaranya juga menjadi sangat dingin Dan dia berteriak Bunuh Bunuh Dapatkan dua kuota untukku Begitu dia selesai berbicara Sebuah bola bercahaya melesat keluar dari tubuh pemuda itu Dan terbang ke arah Tyron Bola bercahaya itu adalah benda terlarang Saat masih berjarak belasan meter dari Tyron Bola itu meledak dengan keras Itu seperti serangan dahsyat dari seorang eksentrik primekor Energi Tyrannosaurus tersebar ke segala arah Di bawah energi ini, sebuah gundukan tanah langsung meledak dan rata dengan tanah Sebagian besar hutan lebat meledak Dan pepohonan berubah menjadi bubuk halus oleh riak-riak yang bergetar Dalam radius beberapa ribu meter, tempat itu menjadi zona vakum Ledakan Ledakan Tepat saat satu artefak terlarang meledak, energinya masih menimbulkan malapetaka Setelah itu, dua artefak terlarang lainnya meledak Dua energi penghancur itu bergabung menjadi satu dan menyebar ke segala arah Zichen dan Tyron langsung tenggelam Berdengung Tanpa menunggu energi tirani menghilang, jaring besar muncul di antara langit dan bumi Ini adalah jaring kehancuran besar yang dibentuk oleh banyak senjata roh Pedang ki yang padat melonjak, menyapu ruang dan tiba-tiba menekan ke bawah Di sekeliling mereka, sembilan Zephyr mewakili sembilan ekstrim Mereka bersama-sama mengendalikan jaring besar untuk menekan ke bawah Begitu lawan menyerang, itu adalah serangkaian serangan Seperti gelombang dahsyat, gelombang demi gelombang, Zichen dan Tyron bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tersapu oleh banyak energi Hem, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan Ribuan meter jauhnya, pemuda itu berdiri di udara, dengan dingin menyaksikan pemandangan ini sambil tersenyum main-main Namun tak lama kemudian, senyum di wajahnya membeku Ledakan, ledakan Dengan dua ledakan, dua sosok yang memancarkan cahaya kemasan melesat keluar dari energi yang melonjak Itu adalah Zichen dan Tyron Mereka memegang senjata eliksir, dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah mereka mengenakan baju besi emas Cahaya mengalir ke segala arah, dan tidak ada luka di tubuh mereka Bagaimana ini mungkin, melihat mereka berdua bersinar dengan cahaya kemasan tanpa ada yang terluka Pemuda itu membelalakan matanya tak percaya Seperti yang dikatakan oleh lima penguasa tertinggi, di dunia kecil ini, apapun mungkin terjadi Mereka berdua bergegas keluar dari ledakan artefak terlarang tanpa cedera Setelah itu, Zichen mengayunkan tombaknya dan menghancurkan jaring padat yang dibentuk oleh sembilan penunggang terbang dengan satu serangan tombak Pedangki dan pedangki di jaring besar itu hancur oleh tombak, berubah menjadi energi dan menghilang Senjata roh di jaring itu juga retak, hancur, dan runtuh Susunan yang membentuk sembilan ekstrim itu hancur dengan mudah Pemuda itu tercengang, sembilan Zephyr lainnya juga tidak percaya Namun, pupil mereka segera mengecil Mereka melihat Tyron dan Zichen bergegas ke arah mereka seperti dua aliran cahaya kemasan Senjata eliksir di tangan mereka langsung bersinar Hah, di tangan Zichen, tombak itu memancarkan cahaya perak Seperti naga perak, tombak itu menghancurkan serangan Zephyr dan menembus pertahanannya Akhirnya, ujung tombak itu menembus jantung Zephyr Ekspresi Zephyr yang terkejut dan ketakutan membeku dalam sekejap Tubuhnya jatuh di bawah tombak itu Peng, pedang panjang di tangan Tyron berputar Ki pedang tajam seperti air terjun muncul Salah satu Zephyr terlempar, memuntahkan darah Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati Senjata eliksir berkedip berulang kali Suara benturan terus terdengar Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, sembilan Zephyr tahap akhir sudah tergeletak di genangan darah Napas mereka tergantung pada seutas benang, dan nyawa mereka dalam bahaya Beberapa dari mereka bahkan kehilangan napas Melihat pemandangan ini, ekspresi pemuda itu berubah drastis Dia berbalik dan melarikan diri Dia sangat terkejut dengan kekuatan tempur yang dahsyat dari kedua orang ini Namun, saat dia berbalik, cahaya pedang melesat ke arahnya seperti air terjun Itu adalah biksu yang masih jauh Pada suatu saat, dia benar-benar muncul di belakangnya Tubuh pemuda itu bersinar Ia berteriak dan energinya melonjak, mencoba menghalangi serangan itu Dengan suara tumpul, pemuda itu terbanting ke tanah Hah, kidan darah dalam tubuhnya terguncang hebat Dia batuk darah, wajahnya yang agak tampan dipenuhi dengan keterkejutan Zichen dan Tyron mendarat Cahaya keemasan di tubuh mereka perlahan memudar Selain beberapa kerutan di pakaian mereka, tidak ada luka di tubuh mereka Tepat ketika pemuda itu bertanya-tanya apakah mereka berdua adalah monster Tyron berjalan ke arah pemuda itu dengan pedang di tangannya Dia memiliki senyum ramah di wajahnya, tetapi pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin Apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kontras yang begitu kuat membuat pemuda itu merasakan hawa dingin yang tak berujung Suaranya bergetar, ia merasa takut, dan tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin Ia ingin segera melarikan diri Namun saat pedang panjang itu menebasnya, ia terdorong mundur lagi Ia batuk lagi dan mengeluarkan lebih banyak darah Zichen melihat kejadian ini dengan acuh tak acuh Meskipun dia tidak bergerak, dia tidak keberatan mengantar pemuda itu pergi Karena dia telah membunuh 4 dari 9 Zephyr, dia tidak keberatan membunuh satu lagi Pemuda itu menjadi semakin takut saat merasakan niat membunuh dari Zichen Zephyr tingkat menengah yang belum pernah dilihatnya secara langsung ini memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat yang tidak dapat dibayangkannya Serahkan token masuk, dan aku akan mengampuni nyawamu Tepat ketika pemuda itu basah oleh keringat dingin dan ketakutan di hatinya mencapai puncaknya Tyron akhirnya berbicara Mendengar isi kata-kata itu, pemuda itu tidak merasa senang Sebaliknya, dia tampak sedih Saya, saya tidak punya token masuk Kalau tidak, saya tidak akan membelinya Setelah selesai berbicara, dia dengan hati-hati melihat ke arah Tyron dan Zichen Dia menyadari bahwa pemuda Zephyr tingkat menengah itu masih memiliki ekspresi acuh tak acuh Namun, senyum Tyron menghilang saat ini Aku benar-benar tidak punya token masuk Teriak pemuda itu Ia takut Tyron akan membunuhnya Serahkan batu vitalitas itu, dan aku akan mengampuni nyawamu Setelah itu, terjadilah perampokan Tyron cukup puas dengan kekayaan yang dimiliki pemuda itu Ada ribuan batu vitalitas kelas atas Selain itu, ia menemukan senjata eliksir di cincin spiritual pemuda itu Itu adalah senjata eliksir yang mengenali pemiliknya Mereka berdua tidak dapat menggunakannya Pada akhirnya, Tyron membiarkan mereka pergi Ketika mereka datang, ada sepuluh orang Tetapi ketika mereka pergi, hanya enam orang yang tersisa Lima orang terluka parah dan hampir tidak bisa berjalan Zichen tidak keberatan jika Tyron membiarkan mereka pergi Orang-orang ini bukanlah ancaman baginya Tidak perlu peduli dengan mereka Kabar tentang mereka yang memiliki dua token masuk telah menyebar Hal ini menyebabkan banyak kekuatan tergoda Dan mereka semua mencarinya Melihat pintu keluar dunia saku akan segera muncul Zichen dan Tyron saling berhadapan dalam masalah Mereka membeli token masuk secara kredit atau memberi mereka surat perjanjian Kemudian, mereka bertarung Namun, hasilnya hampir sama Zichen dan Tyron menang Mereka menjarah mereka Kekayaan mereka perlahan tapi pasti meningkat Sayangnya, mereka melewati senjata-senjata eliksir satu demi satu Mereka tidak dapat mengambilnya sama sekali Pihak lain akan selalu menggunakan metode rahasia untuk mengambilnya setelah mereka pergi Ketika mereka menjarah, mereka berdua sangat berhati-hati Mereka hanya menjarah tim yang beranggotakan kurang dari 10 orang Karena dibandingkan dengan pasukan besar di sini, mereka relatif lemah Saat mereka berhadapan dengan satu masalah demi masalah Keluarga Ning dan Luo akhirnya menemukan keluarga Luo Reputasi Tyron akhir-akhir ini terlalu hebat Setelah dia memberi tahu mereka tujuan dan maksudnya Para ahli keluarga Luo dengan senang hati menerima usulan aliansi sementara Senjata eliksir, yuan cair, dan dua token Mereka benar-benar beruntung Di mata para ahli keluarga Luo, mereka berdua adalah domba gemuk Tidak masuk akal jika mereka tidak merampok mereka Dengan demikian, ketiga pasukan mulai mendiskusikan beberapa hal secara rincin Tentu saja, hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana menggunakan serangan gabungan untuk mengepung mereka bertiga Setelah setengah hari berdiskusi, ketiga kekuatan itu akhirnya menyusun rencana Kemudian, mereka mencari jejak Zichen dan Tyron Secara relatif, tidak sulit untuk menemukan mereka Setelah setengah hari, mereka menemukan rute pasti Zichen dan Tyron Di tengah kerumunan, Tyron sekali lagi menemukan jejak para kultifator Hanya ada beberapa dari mereka Karena itu, ia berteriak dan bergegas maju Serahkan batu yuan cair dan token kalian, aku akan mengampuni nyawa kalian Teriak Tyron dari kejauhan Zichen tidak peduli, dia melangkah maju perlahan Namun, saat ia melewati sebuah gunung rendah, tiba-tiba ia merasakan aura yang berbahaya Kemudian, wajahnya berubah drastis Ledakan 480 Puncak gunung yang pendek itu meledak dengan suara keras Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya hancur dan debu menutupi langit Energi yang melonjak itu langsung menenggelamkan Zichen Perubahan mendadak itu benar-benar di luar dugaan Zichen Ekspresinya berubah drastis saat dia buru-buru menopang perisai cahaya kemasan Namun, di bawah energi yang kuat, perisai cahaya kemasan itu langsung hancur Of, dia batuk seteguk besar darah seolah-olah dia telah menderita pukulan berat Pakaiannya robek di banyak tempat saat dia terbang ke samping Kerai iblis yang sedang tidur nyenyak di pelukan Zichen juga terlempar ratusan meter jauhnya oleh energi yang kuat itu Beberapa senjata terlarang yang tersembunyi di puncak gunung meledak pada saat yang sama Kekuatannya tak terbayangkan Bahkan Zichen langsung terluka Sebuah trik sederhana telah berhasil memisahkan mereka bertiga Membunuh Teriakan pertempuran terdengar saat sosok-sosok muncul satu demi satu Para ahli yang bersembunyi di kegelapan muncul satu demi satu Membentuk tiga formasi serangan gabungan dan langsung mengepung mereka bertiga Ketiga pasukan itu memiliki total 60 orang di udara Masing-masing dari mereka melotot ke arah mereka dengan niat membunuh Selain itu, mereka telah belajar dari kesalahan mereka dan membentuk formasi serangan gabungan setelah muncul Dasar botak sialan, kau mencuri tokenku Hari ini adalah hari kematianmu Suara dingin terdengar saat Ningyun keluar dari kegelapan dan bergabung dengan formasi penyerangan gabungan Dia menatap biksu itu dengan penuh kebencian Biksu itu telah mencuri batu vitalitas dan tokennya Mereka berdua adalah musuh yang tidak dapat didamaikan Apa kabarmu? Pedang biksu itu menyala Dia mengabaikan Ningyun dan hanya meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya ke Zichen Puncak gunung itu tiba-tiba meledak Di dalamnya terdapat energi yang kuat Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terluka jika mereka ceroboh Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui perlawanan yang efektif Ketiganya percaya bahwa mereka tak terkalahkan di udara Jadi mereka menurunkan kewaspadaan mereka Membiarkan pihak lain mengambil keuntungan dari mereka Aku baik-baik saja Ini hanya luka kecil Zichen berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya sambil menyampaikan suaranya kepada biksu itu Setelah mengalami serangan mendadak seperti itu, hanya tubuh sempurna yang berani mengatakan bahwa itu adalah luka ringan Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah mati berkali-kali Tombak di tangannya berkedip dengan cahaya perak saat dia melirik Luguan dengan dingin Kamu lagi Haha, benar juga, ini aku Luguan tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh percaya diri Setelah menyaksikan kekuatan Kera Iblis, dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka bertiga, bahkan jika ada formasi serangan gabungan Namun, saat ini, dia masih sangat yakin bahwa 20 dari mereka akan mampu mengepung satu orang Para anggota keluarga Luo mengelilingi si Kera Iblis Si Kera Iblis telah berubah wujud Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hitam Setelah berubah wujud, ia jauh lebih tinggi dari orang normal Tongkat panjang di tangannya juga sehitam tinta Tubuhnya memancarkan aura tirani Semua orang punya senjata pil Sungguh orang yang beruntung Namun, sebentar lagi, senjata pil ini akan menjadi milikku Anggota keluarga Luo itu mencibir, matanya berbinar Kita sudah mengepung mereka Bunuh mereka dengan cepat dan bagi hasil rampasannya secara merata Suara Luguan dingin Dia segera mengeluarkan perintah untuk segera mengakhiri pertempuran Pertempuran pecah dalam sekejap Zichen, Tyron, dan Devil Ape juga melancarkan serangan mereka Pada saat yang sama Senjata pil mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan Membawa serta energi yang mengerikan saat mereka melesat maju Ledakan Energi yang kuat itu menyebabkan kekosongan bergetar dan terdistorsi Kekuatan mengerikan dari senjata pil itu Sepenuhnya ditampilkan saat bersiul dan menghantam Membunuh Teriakan perang terdengar Formasi serangan gabungan diaktifkan 20 orang di sekitar mereka tampak menjadi satu Tubuh mereka bersinar Garis-garis Yuan Li menyatu di udara Membentuk kapak perang Kapak perang yang dibentuk oleh Yuan Li tampaknya telah terwujud Kapak itu menebas senjata pil yang datang Ledakan Langit dan bumi bergetar Sebuah ledakan tumpul terdengar Energi tak terbatas berdesir di langit Kapak perang besar itu menangkis senjata pil dalam satu pukulan Zichen memegang tombak panjangnya dan dengan cepat mundur beberapa langkah Serangannya yang kuat telah dipatahkan oleh kapak perang Dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya Pada saat yang sama Dua ledakan lainnya datang dari dua arah lain Dan hasilnya sama dengan milik Zichen Formasi serangan gabungan sungguh luar biasa Bunuh Mereka tidak bisa menghancurkan formasi Bunuh mereka dengan cepat Melihat kejadian ini Ketiga pemimpin itu berteriak satu demi satu Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat bersemangat Dan mereka juga menjadi lebih percaya diri Di tengah teriakan perang Serangan putaran kedua diluncurkan Formasi serangan gabungan sekali lagi menjadi kuat Mengguncang langit dan bumi saat meluncurkan serangan yang merusak Sebuah ledakan keras bergema di hutan lebat Bumi bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi Burung-burung dan binatang buas berhamburan ke segala arah Ketiganya berusaha sekuat tenaga untuk melawan Tetapi mereka selalu berhasil dihalau Formasi serangan gabungan memang mengerikan Formasi itu benar-benar menekan mereka bertiga Pada saat ini Mereka bertiga memegang senjata pil mereka Mereka melancarkan serangan kuat terus-menerus Tetapi mereka tidak dapat menembus senjata energi ilusi itu Terlebih lagi Setiap serangan yang kuat tampaknya mengenai 20 orang itu pada saat yang bersamaan Kekuatan serangan itu melemah 20 kali lipat Mereka mampu menangkisnya dengan mudah Selama periode ini Senjata energi terus berjatuhan Beriak dengan aura yang merusak Dalam formasi serangan gabungan Menggunakan senjata pil untuk melakukan serangan balik adalah satu-satunya cara Jika tidak Mereka pasti akan terkena senjata energi Kekuatan serangan senjata energi tidak lebih lemah dari senjata pil Jika mereka bertiga mencoba memblokirnya dengan tubuh mereka Mereka pasti akan mati Suara mendesing Sosok Zichen bagaikan hantu Ia menghindari serangan kapak perang yang merusak dan melesat di depan salah satu Yukong Ia menusukkan tombak panjang di tangannya ke arah lawan Namun, Yukong tidak takut Bahkan ada seringai mengejek di sudut mulutnya Saat tombak panjang itu tiba Sinar cahaya melonjak di sekujur tubuhnya Itu seperti penghalang riak yang terhubung ke 20 orang pada saat yang sama Ledakan Tombak panjang itu dengan ganas menembus penghalang riak Menyebabkan ledakan yang teredam Energi yang mengerikan menyembur keluar dari ujung tombak Bergegas menuju penghalang riak Namun, energi ini secara bersamaan disebarkan oleh penghalang riak Penghalang riak hanya bergetar beberapa kali sebelum sepenuhnya menetralkan serangan kuat prajurit dan Tidak ada gunanya Di bawah formasi serangan gabungan Kami yang berjumlah 20 orang adalah satu Kecuali jika Anda memiliki kekuatan untuk menerobos pertahanan kami yang berjumlah 20 orang pada saat yang sama Anda hanya bisa menunggu hingga kelelahan dan mati Lu Guan menyeringai Setelah itu, mereka mengendalikan kapak perang dengan pikiran spiritual mereka dan menebas lagi Menyebabkan kekosongan bergetar Dalam menghadapi serangan sekuat itu Zichen hanya bisa menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk menghindar dan berbalik Dalam pengepungan, keuntungan dari kecepatan ekstrim tidak lagi terlihat Kecepatan ekstrim, menghindar, dan menghancurkan musuh adalah cara yang paling efektif di masa lalu Namun, cara-cara tersebut telah kehilangan efeknya Tidak dapat menghancurkan formasi serangan gabungan Yang menanti mereka adalah kelelahan Ketika energi Yuan dalam tubuh mereka habis dan mereka tidak dapat lagi menahan senjata energi Itu akan menjadi waktu kematian mereka Rupanya, kera iblis dan tiran juga mengalami masalah yang sama Mereka dipaksa mundur lagi dan lagi Namun, mereka bertiga tampak tenang dari awal hingga akhir Bahkan jika serangan mereka gagal dan mereka dipaksa mundur berkali-kali Itu tidak menimbulkan banyak kegaduhan Seolah-olah mereka masih memiliki kartu truf yang belum mereka gunakan Ketiganya tidak mengatakan sepatah katapun Mereka hanya menyerang secara membabi buta Tidak ada gunanya Ini hanya akan membuatmu menghabiskan lebih banyak energi Sebaiknya kau memilih bertahan agar bisa hidup lebih lama Wajah Ning Yun masih penuh dengan kebencian Ia mengendalikan senjata energinya untuk menyerang tiran berulang kali Para ahli dari keluarga Luo juga mencipir Meskipun mereka bertiga sangat kuat Mereka tidak dapat menghancurkan formasi serangan gabungan Mereka hanya bisa menunggu kematian Dia tampaknya telah melihat adegan pembagian senjata eliksir Yuan cair, dan token Selain itu, dia sangat tertarik pada kera iblis Dia ingin melukainya dengan serius dan membuatnya tetap hidup Sehingga dia bisa membawanya kembali untuk penelitian Menghadapi sinisme semua orang Mereka bertiga tidak mengubah ekspresi mereka Bahkan tidak ada sedikit pun riak Melihat ekspresi tenang dari ketiganya Luguan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan berteriak Tidak bagus Semuanya serang dengan seluruh kekuatan kalian Mari kita akhiri ini dengan cepat Dia telah melihat mereka bertiga dikepung oleh puluhan monster tua Core Realm dengan matanya sendiri Untuk dapat bertahan hidup, mereka tentu memiliki cara yang luar biasa Terlebih lagi, pada saat ini, mereka bertiga terlalu tenang Dalam pandangannya, ketenangan ini bukanlah pertarungan hidup dan mati Tetapi sebuah kompetisi Cepat selesaikan ini Kalau begitu, mari kita akhiri ini dengan cepat Di antara mereka bertiga, akhirnya ada yang berbicara Dia adalah Zichen, yang berada di tahap tengah alam Zephir Ada seringai di sudut mulutnya dan sedikit penghinaan di matanya Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang tak berujung Cahaya itu seterang matahari kemasan Cahaya kemasan itu begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka Jika bukan karena penghalang riak yang menghalangi cahaya kemasan itu Mereka sangat meragukan bahwa mata mereka akan dibutakan oleh cahaya kemasan dari jarak sedekat itu Ketika cahaya kemasan itu menghilang, ada satu sosok emas lagi di lapangan Memegang senjata ramuan di tangannya Semua orang dari keluarga lu membelalakan mata mereka dan menatap sosok emas itu dengan tak percaya Mereka tidak mengerti mengapa ada orang kedua dalam formasi itu Tidak bagus, ini klon Wajah luguan berubah Namun, dia melihat Zichen dan sosok emas itu masing-masing memegang senjata ajaib Mereka menggunakan kecepatan ekstrim pada saat yang sama untuk melesat di depan salah satu ahli alam angin Lalu menyerang pada saat yang sama Dua senjata eliksir itu, keduanya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan Menyerang ahli alam zephir di saat yang sama, yang satu lebih kuat dari yang lainnya lebih lemah Ledakan Kedua senjata ajaib itu mendarat hampir bersamaan, menyebabkan ledakan dahsyat Energi mengerikan melonjak keluar seperti air pasang, dan penghalang riak bergetar dan berputar Ini, melihat pemandangan ini, ekspresi anggota keluarga lu berubah drastis Mereka buru-buru mendesak energi dalam tubuh mereka untuk mempertahankan penghalang riak Setelah serangan pertama, serangan kedua zichen datang dengan sangat cepat Cahaya kemasan yang tak terbatas menyala, dan kedua serangan itu mendarat pada saat yang sama lagi Di tengah ledakan yang mengguncang langit, penghalang riak mulai bergetar hebat, dan distorsi menjadi lebih parah Tampaknya telah mencapai batas yang dapat ditahannya Semua ahli dari keluarga lu tampak pucat Energi yuan dalam tubuh mereka melonjak keluar dengan gila-gilaan, terus-menerus melarutkan energi tersebut Ledakan 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 Selanjutnya, zichen menyerang tiga kali berturut-turut Termasuk klon, itu adalah enam serangan Fluktuasi energi yang kuat melewati penghalang riak, menyebabkan mereka batuk darah Ledakan 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 Setelah tiga kali serangan lagi, klon zichen tiba-tiba menghilang Ini karena dia telah menghabiskan semua energinya Menggunakan senjata ramuan untuk menyerang menghabiskan terlalu banyak energi Bahkan serangan beruntun zichen terlalu berat untuk ditanggungnya Energi gila mengalir ke penghalang riak Karena penghalang itu tidak dapat dilarutkan dengan cepat, retakan mulai muncul Begitu retakan muncul, retakan itu mulai menyebar seperti jaring laba-laba Setelah menyebar hingga batas tertentu, retakan itu langsung meledak Ledakan